Wiro Sableng 184, Dewi 2 Musim Wirosa Bleng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Episode, bida dari dua musim sama dengan sama dengan sama dengan Dewi dua musim berjongkok di samping kepala pemuda yang dipantek di atas papan Cabut lebih dulu paku kayu yang ada di dalam mulutnya, ucapan itu ternih yang lagi di telinganya Siga disulurkan tangan kiri kanan Gerakan dua tangan membuat mulut si pemuda terbuka Begitu dia melihat ke dalam mulut Dewi dua musim tercekat Ternyata di dalam mulut pemuda itu memang ada satu paku kayu Menancap ke bagian dalam tenggorokan yang digenangi darah Dewi dua musim geleng-geleng kepala Jahat sekali katanya dalam hati Lalu dengan cepat tangan kanan dimasukkan ke dalam mulut Begitu paku kayu ditarik, darah menyembur Satu setelah di darah musim kemarau lebih dari setengah tahun Ketika akhirnya hujan turun cukup lebat Pagi itu penduduk di kawasan kering tanah Jawa terutama di bagian tengah dan timur merasa lega dan gembira Banyak di antara mereka yang umumnya para petani pemilik ladang dan sawah memanjatkan puji syukur kepada seng pencipta yang maha pengasih dan maha penyayang dengan berbagai care baik dalam upacara adat maupun bentuk keagamaan Di laut utara dan selatan para nelayan tidak kalah rasa syukur dan gembira mereka Karena pada akhir musim kemarau yang memasuki musim penghujan Ikan di laut muncul dalam jumlah lebih banyak dari biasanya dan tentu saja ini merupakan rahmat serta rezeki berlimpah dari yang maha kuasa Hari kelima setelah hujan pertama kali turun, para petani mulai ramai ke sawah untuk menanam bibit padi Pemilik ladang mulai menjangkul tanah guna persiapan menanam berbagai macam tanaman yang dapat dipanen dalam waktu singkat Anak-anak terlihat riuh di kali dan sungai, berenang dan bermain-main sambil memandikan kerbau Pagi itu, di lareng bukit menoreh sebelah timur, tak jauh dari kaki gunung gajah, seorang gadis belia duduk di bawah sebatang pohon Asyik menatap pemandangan indah yang terhampar di hadapannya Di kejauhan gunung gajah menjulang biru kehijauan Di kaki gunung petak-petak sawah yang sebelumnya merupakan tanah gersang kini basah berlumpur, ramai oleh petani Mereka bekerja penuh semangat sambil sesekali tertawa berseloroh Ada yang memperbaiki pematang sawah, ada yang membongkar saluran air yang tersumbat Kerbau-kerbau pembajak tanah terlihat mudar mandir hampir di setiap petak sawah Beberapa petani yang mampu bekerja cepat malah sudah mulai menyemai menebar bibit padi Di kejauhan, dari arah timur kali progo membelintang biru seolah seekor ular panjang membelah bumi Sesekali alunan arusnya tampak berkilau oleh pantulan sinar matahari yang tidak terlalu terik Hanya beberapa tombak dari lereng bukit di mana gadis berpakaian biru duduk menikmati pemandangan indah Ada satu jalan tanah yang cukup lebar, sejajar dengan bukit menoreh Akibat hujan, tanah yang tadinya keras gersang ini, sekarang berubah menjadi gembur becek Jalan tanah ini merupakan salah satu dari jalan utama yang menghubungi kota reja dengan kawasan di sebelah barat Mulai dari Godrian dan Gamping sampai Kerenteng, terus ke Sibolong dan Girimulyo, terus lagi ke Borobudur Di sebelah selatan selempangan jalan tanah menuju ke Sedayu, Argosari dan berakhir di Watas Siapakah gerangan gadis yang duduk sendirian di lereng bukit menoreh itu? Dari pakaian birunya yang sederhana serta kasut kulit kasar yang menyerungi dua kaki, sulit untuk menduga apakah dia seorang yang berasal dari desa atau penduduk kota raja Wajahnya sama sekali tidak dipalut dandana namun kecantikan alami yang dimilikinya mengagumkan untuk diandang Sepasang mata bulat jernih Bagian putih tampak bening, bola mata hitam pekat membuat mata ku seolah berkilat Ini menambah pesona pada kecantikan raut wajahnya Lalu mengapa dia berada seorang diri di lereng bukit itu? Apa benar hanya untuk menyaksikan keindahan alam yang terpampang di hadapannya? Terlalu berbahaya bagi seorang gadis sebelia dia berada seorang diri di tempat sunyi seperti itu Karena sejak beberapa waktu belakangan im daerah itu merupakan salah satu tempat orang jahat seperti begal dan rampok berkeliaran Sesekali si gadis memandang ke arah ujung jalan di sebelah selatan, sambil pelinga dipasang Agaknya ada yang tengah ditunggunya Sayup-sayup di kejauhan tiba-tiba terdengar suara derap kaki-kaki kuda Sekali-sekali di tingkah suara binatang itu meringki Kalau saja tanah jalanan tidak berubah becek derap kaki kuda niscaya akan terdengar lebih keras Di antara suara derap kaki kuda terdengar suara aneh berkepanjangan Suara ini seperti sebuah benda yang bergerak menggeser tanah jalanan Sepasang matu gadis berpakaian biru membesar tak berkesip Dua alis hitam lengkung bergerak naik lalu matu itu menatap ke arah kiri lereng bukit Pandangan ditukik ke bawah, ke arah jalanan tanah Dari balik kerapatan pepohonan dia bisa melihat ada dua ekor kuda di pacu ke jurusan utara gunung gajah Aku bisa melihat dua ekor kuda dan penunggangnya Tapi aku tidak bisa melihat benda yang mengeluarkan suara berkepanjangan Apakah orang yang kutunggu sudah datang? Seharusnya ada penunggang kuda ketiga, gadis berpakaian biru membatin dalam hati Lalu dia berdiri Gerakannya anggun dan penuh kelembutan Dari balik pakaiannya dia mengeluarkan satu kotak kayu kecil Ketika dibuka isi kotak itu ternyata adalah berbagai alat untuk menghias diri Mulai dari pupur merah muda, kayu penebal alis dan kayu merah berujung lembut untuk pemoles bibir Pada bagian belakang penutup kotak menempel sebuah cermin kecil Sambil memperhatikan ke dalam cermin, gadis itu bukannya mulai menghias wajah, tapi malah tertawa Ketika mulutnya terbuka tampaklah barisan gigi yang putih berkilau bak mutiara serta lidah merah basah Mengapa aku masih merasa diri seperti gadis desa yang baru menanjak dewasa? Apakah aku masih memerlukan kele berhias kuno mempergunakan segala macam peralatan tolol ini? Air, sungguh bodohnya diri ini, kotak kayu kecil ditutup kembali Lalu tangan kanan dia yun satu kali dan wut Kotak kayu dilempar ke udara Kotak ini kemudian menyang serang jatuh di serumpunan semat kemelukar Di jalan tanah di bawah lereng bukit, dua penunggang kuda mulai nampak semakin jelas Namun benda yang mengeluarkan suara geseran dengan tanah masih belum diketahui Gadis di lereng bukit dongakan kepala Sepasang matu yang jernih menatap ke langit Telapak tangan kanan dikembang Perlahan-lahan telapak tangan diusap ke wajah Mulai dari kening sampai ke dagu Begitu tangan diturunkan kelihatanlah wajah si gadis yang tadi cantik Alami tidak berdandan kini telah berubah jauh lebih cantik Kulit wajah kelihatan merah segar Sepasang alis melengkung bagus lebih hitam dan bibir merah merekah Dia telah menghias diri secara gait Tidak sampai di situ Sehelai kain biru diikat di kening Rambut diacak lalu digerai lepas Kini kecantikannya seolah bertambah Sungguh sangat mempesona Di kaki bukit Kembali terdengar suara kuda meringkit Gadis cantik berpakaian biru tidak menunggu lebih lama Sekali dia menggerakkan dua kaki Tubuhnya melesat ke udara lalu seperti seekor burung tubuh itu menukik Melayang ke bawah sepasang kaki Menjejak enteng di cabang satu pohon besar Yang tumbuh di tepi jalan tanah Yang akan dilalui dua penunggang kuda Semua gerakan yang dilakukan gadis itu sungguh indah Seolah dia tengah menari di udara cerah Selain itu jelas sudah Gadis cantik ini bukan orang sembarangan Paling tidak dia mempunyai ilmu kesatian yang membuatnya Mampu bergerak cepat dan gesit Serta ilmu meringankan tubuh pada tingkatan yang bukan sembarang orang bisa memiliki Ketika si gadis alihkan pandangan ke ujung jalan Ke arah dua kuda dan penunggangnya saat itulah Untuk pertama kali dia melihat benda apa yang mengeluarkan suara bunyi menggeser tanah berkepanjangan Sepasang alis mati si gadis langsung berjingkat naik Bibir yang merah merenggang terperangah Kepala digeleng beberapa kali Penunggang kuda di sebelah depan bertubuh gemuk gempal Mengejakan pakaian dan belangkon hitam Pada bagian depan belangkon tersemat hiasan bintang dalam lingkaran Terbuat dari kuningan berkilat Tampang garang tertutup kumis dan berwok meranggas tebal Penunggang kuda kedua berpakaian dan mengenakan belangkon yang sama Walau kumisnya kecil saja dan hanya dagunya yang ditumbuhi jenggot kasar Namun tampangnya tampak angker Apalagi di wajah sebelah kiri ada codet bekas luka memanjang mulai dari metu sampai pertengahan pipi Cacat ini membuat kelopak metu kirinya mencuat merah mengerikan Sambil menunggang kuda orang ini mencekal seutas tambang yang ujungnya diikat ke leher kuda Ujung tambang yang lain terikat pada sebatang galok yang menjadi salah satu landasan tiga buah papan Di atas papan terkapar sosok seorang lelaki Tubuh dan pakaiannya penuh lumuran darah Wajah tak jelas karena dipenuhi darah yang mengucur dari luka di kening dua tangan orang ini terpentang ke atas Telapak tangan kiri kanan dipantek ke papan dengan potongan bambu yang dibuat seperti paku besar Dua kakinya juga dipantek dengan potongan bambu Darah mengucur dari luka pantekan Tak dapat dipastikan apakah orang itu masih hidup atau sudah menjadi mayat Yang datang bukan orang-orang yang aku tunggu gadis cantik di atas tohon merucap perlahan Walau hatinya kecewa besar namun wajahnya tetap tenang Malah dia sama sekali tidak unjukkan rasa ngeri melihat orang yang dipantek di atas papan yang diseret kuda Di dalam hati dia berkata Kasihan, dosa kesalahan apa yang dibuat orang itu hingga diperlakukan begitu rupa Dalam kehidupan yang katanya beradab ini mengapa masih ada kekejaman begini rupa Beberapa tombak lagi dua kuda dan penunggangnya akan sampai di bawah pohon besar Gadis di atas cabang pohon membuat gerakan enteng melayang turun sambil berseru Dua kerabat berbeklangkon hitami mohon berhenti barang sebentar Ada yang akan aku tanyakan dua-dua ekor kuda yang tengah berlari kencang meringki keras Dua penunggang berusaha menghentikan lari kuda masing-masing dengan menarik tali kekang kuat-kuat hingga binatang itu berjinkrak dan sepasang kaki depan naik ke atas Di atas punggung kuda, dua orang penunggangnya hampir saja mencelat jatuh kalau tidak cepat-cepat memagut leher tunggangan mereka yang larinya akhirnya bisa dihentikan dengan susah payah Selakanya kuda kedua, walau bisa berhenti namun papan yang ditarik terus meluncur deras di tanah becek lalu menghantam dua kaki belakangnya keraat-keraat dua kaki belakang kuda patah Didahului suara meringki keras binatang ini ambruk ke tanah, melempar penunggangnya Rupanya seng penunggang orang berilmu juga karena dengan gerakan enteng dia tidak sampai jatuh terbanting di tanah becek Sepasang kaki menyentuh dan menginjak tanah lebih dulu Papan di atas mana orang yang dipantek tergeletak melesat satu tombak ke udara lalu jatuh ke tanah Berpatahan di beberapa bagian namun sosok di atasnya tetap terpentang tak bergerak Lelaki gemuk bermuka berewokan di sebelah depan hendak mendamprat marah Namun ketika melihat siapa yang berdiri di tengah jalan, amarahnya langsung saja menjadi surut Sebaliknya kawan di sebelah belakang yang kaki kedanya patah dan masih tergeletak di tanah tidak bisa membendung amarah Dia membentak garang Perempuan Jahanam, kau mematahkan dua kaki kudaku Aku akan menghajarmu habis membentak si codet ini melompat ke hadapan gadis berpakaian biru Sementara temannya si gendut sudah melompat turun ke tanah Si gadis tenang saja, tidak beranjak dari tempatnya Malah sambil mengangkat tangan dia berkata dengan suara lembut Aih, maafkan, bukan aku yang mematah dua kaki kuda itu Tapi papan yang kasret sepanjang jalan Tapi memang aku mengaku salah karena aku yang membuat gelara-gara kuda kalian terkejut ketakutan Sekarang biar aku perbaiki dua kaki kudamu, memperbaiki dua kaki kudaku? Gelu Kau kira dua kaki kudaku bisa diperbaiki seperti memperbaiki ladang besi dua kaki kuda itu patah tahu Bagaimana kau mau memperbaiki? Wong E dan lelaki bermuka codet, berkumis dan berjanggut kasar berkata setengah berteriak Maksudku, aku akan mengembalikan keadaan dua kaki kudamu seperti semula? Jawab si gadis sambil tersenyum Apalah lelaki berwajah codet menghardik merasa dipermainkan Tanpa perdulikan kemarahan orang si gadis dekati kuda yang tergeletak di tanah Binatang ini meringkik keras Kepala dan dua kaki depan berusaha ditegakkan namun tubuhnya kembali roboh Selanjutnya binatang ini hanya bisa melejang-lejang dan meringkik berulang kali Sahabatku kuda bagus, tak usah takut Tenang, tenang saja Memang tadi gara-gara kudua kakimu jadi patah Sekarang biar aku menyembuhkan Si gadis usap-usap tengkuk kuda dan bagian kening antara kedua matanya Kuda yang tergeletak di tanah becek dan tadi bersikap liar Karena rasa sakit luar biasa pada kedua kakinya yang patah Mendadak berubah jinak dan diam Kepala dijulur lalu ditidurkan di tanah Sepasang mati setengah terpejam Kudaku mati teriak si codet dengan mata mendelik Tampang beringas Gadis cantik tersenyum lalu berkata Kudamu tidak mati Dia mendengar apa yang aku ucapkan dan pasrah untuk mendapat kesembuhan Semoga yang maha pengasih menolong sahabatku ini Sambil berkata si gadis berjongkok di samping kuda yang rebah Dua tangan diurur Tangan kiri memegang kaki belakang sebelah kanan lalu tangan kanan mengusap mengurut-turut kaki itu tiga kali berturut-turut sambil mulut meniup Hal yang sama dilakukan dengan kaki kiri belakang si kuda Selesai mengurut si gadis tepuk pinggul kuda sambil berseru Kuda bagus Ayo berdiri Kau sudah sembuh ajaib Begitu ditepuk walau agak terhuyung-huyung tapi kuda yang patah dua kaki belakangnya itu mampu berdiri kembali Dua lelaki berpakaian dan berbelangkon hitam sama-sama terkejut dan saling pandang terheran-heran Walau menyaksikan dengan macu kepala sendiri tapi masih tak bisa percaya bagaimana mungkin Dua kaki kuda yang patah disembuhkan hanya dengan kera mengusap mengurut sambil meniup Kedua orang ini palingkan kepala menatap ke arah si gadis Memperhatikan mulai dari kepala sampai ke kaki Sementara itu kuda yang barusan ditolong kini berdiri menggeser-geserkan moncongnya ke bahu si gadis sambil keluarkan suara mengeru perlahan Agaknya dengan kera itu binatang ini ingin menyampaikan rasa terima kasihnya Si gadis tersenyum Dia balas membelai tengkuk dan kepala kuda sambil berkata Kau kuda yang mendapat berkah tahu mengucapkan rasa terima kasih walau kau hanyalah seekor binatang Tapi banyak yang namanya anak manusia tidak tahu berterima kasih setelah menerima berkah dari yang maha kuasa Lelaki codat yang tadi marah besar dekati temannya dan berbisik Kita harus hati-hati Gadis itu bisa saja lelembut bukit menoreh atau seorang penyihir jahat yang tengah berkeliaran mencari mangsa betum Habis kejut kedua lelaki itu Di depan mereka si gadis membuka mulut berkata Dua kerabat harap lupakan apa yang terjadi Sekarang apakah aku boleh mengajukan barang satu dua pertanyaan di dua telaki kembali saling pandang Si codat yang masih penasaran lalu berkata dengan nada kasar Katakan dulu siapa dirimu Mengapa berani menghadang kami orang-orang Pangeran Banowo yang tengah mengurus satu perkara besar? Jadi kerabat berdua adalah orang-orang Pangeran Banowo Bukankah Pangeran itu dikabarkan adalah calon Adipati Magelang? Salam hormatku untuk kalian berdua Si gadis lalu membungkuk Menjura memberi penghormatan pada kedua orang di hadapannya Lelaki gemuk menatap dengan pandangan penuh selidik Lalu bertanya Bagaimana kau tahu kalau Pangeran Banowo akan menjadi Adipati Magelang? Hal itu adalah masih merupakan rahasia kerajaan Maaf kalau aku bicara ceroboh tapi kabar rahasia yang disebar angin Mana ada manusia yang bisa menekap mencegahnya Si gemuk terdiam tapi temannya si codat sudah membentak lagi Kau belum menjawab pertanyaanku Siapa kau? Apa punya nama dan datang dari mana mengapa berada di tempat terpencil ini? Apa keperluanmu lalu pada temannya yang bertubuh gemuk si codat berbisik? Aku curiga, jangan-jangan gadis tak dikenal ini sebenarnya tengah menghadang kita Jangan-jangan dia ada sangkut paut dengan orang yang kita pantek di atas papan si gemuk berwok yang agak lebih sabaran balas berbisik Aku malah menduga jangan-jangan diakaki tangan suruhan klingkit jenung Sudah, kau diam dulu Gadis secantik ini jangan diperlakukan sembarangan Apa kau tidak melihat dia punya ilmu kepandayan biar aku yang bicara? Hi, hi si codat menyeringai Aku tahu maksud dibalik bicara bagusmu Kau mulai suka pada gadis itu kan sudah Diam saja si gendut lalu berkata pada gadis di depannya Ning ayu cantik Begitu si gendut memanggil si gadis Sebelumnya biar kami memperkenalkan diri lebih dulu Aku bernama Loran Duali Sahabatku ini senokala murti Tadi kau memanggil kami dengan sebutan kerabat Kau juga telah menunjukkan itikat baik menolong kaki kuda yang patah Sekarang harap kau mau memberitahu apa yang ditanyakan temanku tadi Hem, si gadis bergumam Tidak ada sulitnya menjawab pertanyaan sahabatmu itu Sebagai manusia tentu saja aku punya nama Tapi aku lupa siapa namaku sebenarnya Geto Mana ada orang lupa sama nama sendiri si codat senokala murti memotong ucapan si gadis dengan bentakan Yang dibentak cuma tersenyum Aku tidak berdusta Sungguhan aku lupa siapa nama yang diberikan kedua orang tuaku ketika aku dilahirkan Sejak beberapa waktu lalu orang-orang memanggil aku dengan nama Dewi Nah, itulah nama ku kerabat berdua boleh memanggil aku dengan nama itu Pelipis senokala murti bergerak-gerak Rahang menggembung Dewi apa? Kau seperti menyembunyikan sesuatu Di dunia ini ada banyak perempuan bernama Dewi Kau Dewi apa? Dewi lembut Dewi Gandaruwa atau Dewi Hantu Laut gadis di hadapan kedua lelaki berpakaian dan berbelangkon serba hitam itu masih juga tersenyum Airh, katanya Ku rasa deriku ini tidak jelek-jelek amat Masakan tega aku diberi nama Dewi Lelembut Dewi Gandaruwa, Dewi Hantu Laut senokala murti kembali mau menghardi Tapi Loranduwali cepat memberi isyarat agar si codat itu tidak membuka mulut lagi Maka dia pun berkata Harap maafkan sahabatku ini Dia memang suka berangasan tapi sebenarnya hatinya baik Hanya saja apa yang dikatakannya tadi betul adanya Nama Dewi banyak sekali Apa hanya sesingkat itu nama yang kau miliki? Pasti ada tambahannya Orang-orang memanggilku Dewi Dua Musim Loranduwali dan senokala murti terperangah Sama-sama saling pandang Perus terang Belum pernah aku mendengar nama seaneh namamu Apa artinya itu? Mengapa kau disebut Dewi Dua Musim si gadis mengangkat bau? Aku tidak pernah menanyakan pada orang-orang itu Mengapa mereka memanggilku Dewi Dua Musim Randu, senokala murti berbisik Kurasa gadis ini tengah mempermainkan kita Sebaiknya kita bereskan saja Terakhir sekali aku meniduri perempuan 4 bulan silam Masih ada cukup waktu sebelum kita meneruskan perjalanan ke Magelang Si cantik ini rupanya memang sudah jadi rejeki kita Tidak mustahil dia memang sengaja mengantar diri Hem, tiga Loranduwali meski memang tertarik pada kecantikan wajah Dan kemelolekan tubuh Dewi Dua Musim Saat itu tidak acuhkan ucapan temannya Dia tidak mau bertindak ceroboh Karena diam-diam sudah merasa Kalau gadis tak dikenal itu memiliki ilmu kepandayan tinggi Pada si gadis dia berkata Sekarang jelaskan mengapa kau berada di tempat sunyi di lereng bukit menoreh ini Dari apa yang telah kau lakukan Kami mendugakah sepertinya sengaja menghadang perjalanan kami Si gadis dulengkan kepala Aku tidak ada niatan jahat Apalagi maksud menghadang orang-orang gagah seperti kerabat berdua Seperti kataku tadi aku hanya ingin mengajukan barang satu dua pertanyaan Begitu? Apa yang ingin kau tanyakan? Tanya Loranduwali Ketika kerabat berdua dalam perjalanan menuju ke sini Apakah pernah berpapasan atau melewati tiga orang penunggang kuda berpakaian Serta berbelangkon hitam seperti kerabat berdua? Bedanya mereka tidak mencantel hiasan bintang dalam lingkaran Seperti yang ada pada belangkon kerabat berdua Loranduwali mengingat-ingat lalu berpaling pada si codiak Kedua orang ini kemudian sama gelengkan kepala Selama perjalanan sampai ke sini kami tidak berpapasan atau melewati siapapun Kerabat berdua tidak keliru Tiga orang yang aku tanyakan itu Dua di antara mereka masih muda-muda Orang ketiga seorang kakek berwajah aneh Dua telinganya terletak dikening Mulut berada di leher Pasti setan Bukan manusia yang ucap senokala murti Betul kerabat berdua tidak melihat ketiga orang itu Si gadis ingin meyakinkan Tidak, kami tidak pernah menemui mereka dalam perjalanan Jawab Loranduwali Aku tahu kerabat berdua telah berkata jujur Untuk itu aku sangat berterima kasih Si gadis yang mengaku bernama Dewi Dua musimalihkan pandangan pada sosok yang tergeletak di atas papan Lalu bertanya Siapa orang itu? Dosa kesalahan apa yang telah dilakukannya hingga mengalami nasib seperti itu? Siapa orang ini? Apa dosa dan kesalahannya adalah urusan kami? Kau tidak layak bertanya Yang menjawab adalah senokala murti Kerabat berdua Apakah, apakah kalian berdua yang memperlakukannya seperti itu? Apa perdulimu bentak senokala murti? Kasihan dia Aku ingin sekali menolongnya Dewi Dua musimal siapapun namamu Jangan sekali-kali berani berkata seperti itu Senokala murti berkata sambil delikan mata Manusia menolong sesama adalah hal biasa Memangnya mengapa aku tidak boleh menolong orang itu? Kau mulai berani kurang ajarin Senokala murti melangkah mendekati si gadis Sebaiknya kau bersiap-siap ikut bersama kami ke magelang Lalu enak saja tangan kanannya diulurkan Menyentuh dagu si gadis Dewi Dua musim tenang-tenang saja diperlakukan seperti itu Dia sama sekali tidak berusaha menghindar Hingga tangan senokala murti benar-benar menyentuh dan mengusap dagunya Si codat ini letakkan tangannya yang bekas mengusap di depan hidung Lalu menyedot dalam-dalam Dia mencium bau harum sekali Melihat orang tidak marah Malah seperti sengaja memasang diri senokala murti Jadi lebih berani dan tambah kurang ajar Kembali dia ulurkan tangan kanan Kali ini diarahkan ke dada si gadis Hanya seujung kuku tangan itu akan menyentuh dada Dewi Dua musim tiba-tiba dari samping Lorandu Wali bertindak cepat mencekal tangan temannya itu Senokala murti berpaling Randu Apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganku Nanti kau juga bakal dapat bagian urusan kita Belum selesai mengapa mencari urusan baru Lekas ikut aku pergi dari sini Magelang masih cukup jauh dari sini Jangan kita sampai kemalaman di jalan Randu Randu Rupanya kau mau jadi malaikat penolong Senokala murti Merasa tidak senang Manusia berhati malaikat itulah berkah yang maha pengasih Kerabat Senokala murti sebaiknya kau ikuti Kata-kata Lorandu Wali Cepat pergi dari sini Teruskan perjalanan kalian ke Magelang Tapi tinggalkan orang yang tergeletak di atas papan Apa Senokala murti berteriak marah Dewi dua musim Kau tidak tahu siapa adanya orang yang dipantet di atas papan itu Siksa dan hukuman yang diterimanya baru sebagian Kesengsaraannya baru berakhir Kalau sebelum matahari tenggelam nanti dia digantung di alun-alun kadipatan Magelang Dewi dua musim merangkapkan dua tangan di atas dada Kalau begitu mengapa kerabat berdua tidak mau memberitahu siapa adanya orang itu Aku sejak tadi bertanya apa dosa dan kesalahannya Tapi kalian tidak menjawab Saat ini kami tidak bisa memberitahu Kalau kau mau tahu riwayatnya silahkan ikut kami ke Magelang Setelah dia digantung Orang banyak akan memberitahu semua apa yang kau tanyakan Loranduali, perlu apa susah-susah membawa gadis ini jauh-jauh ke Magelang Di dekat tikungan sungai di bawah sana ada sebuah pondok Kita bawa dia ke sana habis berkata Begitu Senokala murti gerakan dua telunjuk tangan kanan Hendak menotok urat besar di pangkal leher Dewi dua musim Totokan mendarat telak di pangkal leher Seharusnya totokan membuat si gadis saat itu juga menjadi kaku tak bisa bergerak tak mampu bersuara Namun apa yang terjadi justru kebalikannya Dua ujung jari Senokala murti yang menotok terus saja menempel di pangkal leher si gadis Tak bisa digerakkan apalagi ditarik lepas Selarik cahaya putih keluar dari pangkal leher yang ditotok Mengalir ke dalam dua jari Menjalar sepanjang tangan kanan Masuk ke dalam tubuh Senokala murti Ketika cahaya putih merambas memasuki rongga pernafasan Senokala murti menjerit keras Tubuh mencelat mental Mulut menyembur darah segar Si codet ini kemudian tergeletak tertelentang di tanah becek Megap-megap Kaki dan tangan melejang-lejang Belangkon hitam lepas dari kepala berguling jatuh ke tanah Tangan kanan, kaki kanan dan matu kanan menggembung merah Melihat apa yang terjadi dengan temannya itu Lorandu Wali merasa ngeri dan cepat menolong Namun semua usaha yang dilakukan tidak mampu membuat memulihkan keadaan Senokala murti Lelaki ini terus saja megap-megap dan kejang-kejang Kerabat Lorandu Wali, bawa sahabatmu pergi dari sini Begitu sampai di magelang masukkan benda ini ke dalam mulutnya Suruh dia menelan Segala cedera di tubuhnya luar dalam akan segera selemah Semoga pelajaran dariku ada manfaat bagi dirinya Lorandu Wali perhatikan benda putih berkilat Seujung jari yang ada di telapak tangan kanan Dewi dua musim Cepat ambillah dan pergi dari sini Dewi, aku, mengapa? Lorandu Wali bingung ada takut juga ada Menatap wajah cantik si gadis Dia merasa ada sambaran hawa aneh keluar dari sepasang matanya yang berkilat Membuat hatinya bergetar Namun rasa amarah melihat temannya diperlakukan seperti itu Segera muncul menindih rasa bingung dan takut Sambil berdiri dia berkata Sekarang aku yakin Kau pasti orangnya klingkit jenung Hanya orang itu yang punya ilmu membalik hawa sakti Menembus jalan darah air Kerabat Lorandu Wali kau seharusnya bersyukur pada Yang Maha Kuasa yang telah mendatangkan musim penghujan Kalau saja saat ini masih musim panas pasti keadaannya akan sangat mengenaskan bagimu dan sahabatmu itu Apa maksudmu, Hardik Lorandu Wali? Maksudku sederhana sekali jawab Dewi dua musim Lalu kaki kanannya dihentakan ke tanah becek Lorandu Wali tersentak kaget ketika merasa ada getaran aneh di dalam tanah di bawah kedua kakinya Belum habis kagetnya tiba-tiba Dewi dua musim angkat tangan kiri Tangan diayun ke udara begitu rupa Wutk Tubuh gendut Lorandu Wali melesat ke udara lalu entah bagaimana tahu-tahu melayang turun dan jatuh duduk di punggung kuda miliknya walau menghadap ke belakang Dewi dua musim ulurkan tangan menepuk pinggul kuda Binatang itu meringkik lalu menghambur ke depan Lorandu Wali berteriak-teriak sambil berusaha berbalik menahan tali kekang menghentikan kuda Namun apapun yang dilakukannya binatang itu terus saja lari seperti dikejar setan Kepala lelaki gemuk ini berdenyut pening Pandangan matu berkunang dan semua tampak seperti terbalik Seumur hidup baru sekali itu dia menunggang kuda menghadap ke belakang Tolong, tolong Kuda Jaihanam berhenti berian teriak Lorandu Wali menyumpah-nyumpah Tapi kuda tunggangannya malah berlari semakin kencang Empat Dewi dua musim melangkah menghampiri Senokala Murti yang sampai saat itu masih megap-megap dan melejang-lejangkan kaki serta tangan Benda putih berkilat seujung jari dimasukkannya ke dalam mulut si codet yang mengangah dengan tangan kiri dia memijak tenggorokan orang Hek benda putih berkilat masuk ke dalam tenggorokan si codet lalu dengan tangan kiri dia mencekal kerah pakaian orang itu Sekali tangan mengayun tubuh Senokala Murti terlempar jatuh menelungkup di atas punggung kuda miliknya Si gadis lepaskan tambang yang bergulung di leher kuda Susu sahabatmu Semoga kau akan mendapat kesembuhan begitu sampai di magelang Kau beruntung saat ini musim penghujan Dewi dua musim kemudian tepuk pinggul kuda Seperti halnya dengan kuda Lorandu Wali, binatang ini mengangkat dua kaki ke atas, meringkik satu kali lalu menghambur lari Sambil memperhatikan, dalam hati Dewi dua musim membatin Tiga orang yang kutunggu, di mana mereka Mengapa tidak muncul ingat pada orang yang tergeletak dalam keadaan di pantek di atas papan, si gadis cepat balikan tubuh Dia lebih dulu memotes selembar daun keladi liar di tepi jalan lalu mendekati orang itu sambil menyebak rambut serta menyeka darah yang mencelemungi wajah orang dia berkata Manusia malang, apakah aku mengenalmu wajah yang tadi tertutup darah kini terlihat jelas Ternyata orang ini seorang pemuda berwajah tampan Dikeningnya ada luka Air wajahnya tampan sekali Aku tak mengenali siapa pemuda ini adanya Mengapa dua orang pangeran Banowo tega-teganya memperlakukan dia begini ke Jami Dewi dua musim tarik nafas dalam Sepasang matlah, tampak berkaca-kaca Dia seolah turut merasakan kesengsaraan orang Telapak tangan kiri diletakkan di atas kening si pemuda Untung keningmu tidak panas Berarti tak ada racun mengindap perlahan-lahan telapak tangan kiri diletakkan di atas dada si pemuda Si gadis tidak merasakan adanya detak jantung Hati-hati pelingannya sebelah kanangan tidik taruh di atas dada Ayah dia masih hidup Aku dapat mendengar detak jantungnya walau perlahan sekali Mungkin mulai sekarat aku harus melakukan sesuatu agar dia tidak mati dengan cepat Dewi dua musim letakkan dua tangan di atas dada pemuda itu Lalu perlahan-lahan alirkan hawa sakti dengan dorongan tenaga dalam tinggi Sampai wajah dan tubuhnya berkeringat Dia tidak mampu membuat sadar si pemuda Kasihan, apakah aku harus meninggalkannya dalam keadaan sengsara seperti ini? Kalau saja saat ini musim panas aku tak akan peduli Sepasang mati Dewi dua musim perhatikan empat buah paku kayu Yang memantek dua tangan dan dua kaki si pemuda Aku harus mencabut paku kayu itu Mungkin bisa mengurangi penderitaannya di saat sekarat Si gadis membungku Dia mulai dengan paku kayu yang memantek telapak tangan kanan si pemuda Sebenarnya hanya dengan mengandalkan tenaga luar dia akan mampu mencabut paku kayu itu Tapi sampai dia memaksa dengan mengerahkan tenaga dalam sekalipun Paku kayu tidak dapat dicabut Si gadis berpindah pada paku kayu yang menancap di tangan kiri Hal yang sama terjadi Paku kayu tidak mampu disentak dicabut Begitu juga ketika dicoba menarik paku kayu yang menancap di kedua kaki orang Ayah sungguh aneh Ilmu jahat apa yang dipakai orang memantek pemuda malang ini Mengapa aku tidak mampu mencabut satu pun dari empat paku kayu itu Bagaimana aku harus menolong pemuda ini Si gadis melangkah mundar mandir di jalan decek Tiba-tiba mengiyang satu suara di telinga dewi dua musim Musim hujan telah tiba Segala kesejukan menaungi diri manusia Mulai dan pikiran sampai ke dalam aliran darah Masuk ke dalam kalbu dan menyentuh perasaan hati Gadis berpakaian biru kau tidak akan mampu menyelamatkan pemuda itu Kalau tidak dapat mencabut empat paku kayu yang memantek bagian tubuhnya ke papan Jangan memergunakan kekuatan untuk menghancur papan baru melepas paku Karena dengan kel begitu paku tetap akan menancap di dua tangan dan dua kaki Cabutlah lebih dulu paku kayu yang ada di dalam mulutnya Kalau itu sudah kau lakukan mudah-mudahan yang maha kuasa menolongmu Dan pemuda itu selamat dari kematian Dewi dua musim terkesiap Dia memandang berkeliling Mengusap telinga kiri yang tadi mendengar suara mengiyang itu Lalu keluarkan ucapan, bertanya Orang pandai siapa yang bicara yang menjawab Hanya sapuan suara angin yang membuat gemerisik daun-daun pepohonan di tepi jalan tanah Si gadis bertanya sekali lagi Orang pandai, dengan segala hormatku harap unjukkan diri atau beritahu siapa kau adanya Tetap saja tidak ada jawaban Tidak ada suara mengiyang susulan Orang pandai, rupanya kau tidak mau diganggu Baiklah, aku akan ikuti petunjukmu Aku berterima kasih padamu Dewi dua musim berjongkok di samping kepala pemuda yang dipantek di atas papan Cabut lebih dulu baku kayu yang ada di dalam mulutnya Ucapan itu ternih yang lagi di telinganya Si gadis seluruhkan tangan kiri kanan Tangan yang satu menarik dagu orang ke bawah Tangan lain mendorong bagian mulut ke atas Gerakan dua tangan membuat mulut si pemuda terbuka Melihat ke dalam mulut Dewi dua musim tercekak Ternyata di dalam mulut pemuda itu memang ada satu paku kayu menancap ke bagian dalam tenggorokan yang digenangi darah Dewi dua musim geleng-geleng kepala Jahat sekali katanya dalam hati Lalu dengan cepat tangan kanan dimasukkan ke dalam mulut Begitu paku kayu ditarik, darah menyembur dari mulut si pemuda Untung tidak sampai menodai tangan atau pakaian Dewi dua musim Paku kayu ditancap ke tanah Kini perhatian Dewi dua musim tertuju pada empat buah paku kayu yang memantek dua tangan dan dua kaki si pemuda Hatinya agak berdebar ketika tangan diulur untuk menarik paku yang menancap di tangan kanan Ada rasa khawatir kalau-kalau usahanya kali ini mencabut paku itu akan gagal seperti tadi Namun kenyataannya paku yang menancap di telapak tangan kanan itu dengan mudah bisa ditarik lepas Begitu juga dengan tiga paku kayu lainnya Begitu empat paku yang memantek dirinya ke papan lepas Sosok pemuda yang sejak tadi diam tak berkutik tiba-tiba keluarkan suara mengerang Lalu dua tangan bergerak ke samping, bersih tekan ke tanah dan luar biasa sekali Orang yang disangka sudah akan menemui ajal itu tiba-tiba bergerak bangun, duduk bersilah di atas papan Sepasang mata yang sejak tadi terpejam perlahan-lahan terbuka, menatap tepat dan langsung ke arah wajah cantik di depannya Tidak pernah sebelumnya dia melihat gadis luar biasa cantik seperti yang berada di hadapannya saat itu Perlahan si pemuda berucap, seharusnya aku sudah mati Apakah saat ini aku melihatnya dari alam barzah? Diakah yang telah menyelamatkan diriku suara si pemuda agak parau sembar karena ada luka di dalam mulutnya Sesekali tampak dia seperti menelan rudah Mendengar ucapan si pemuda Dewi dua musim hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa Si pemuda kembali berucap Gusti Allah yang maha kuasa maha pengasih memberkatimu Siapapun kau adanya, aku tahu kau adalah orang yang dikirimkan Gusti Allah untuk menolongku Dalam keadaan masih bersila pemuda itu lalu lundukkan tubuh hingga keningnya menyentuh tanah Dewi dua musim tersipu-sipu Airh, jangan berkata dan bersikap begitu Jika kau memang tahu kuasanya Gusti Allah maka berterima kasihlah padanya Bukan padaku Ayo lekas bangkit Aku bukan mahluk yang pantas untuk disembah si pemuda luruskan tubuh kembali Siapapun kau adanya, aku tidak akan melupakan budi pertolonganmu Aku berharap kelak di kemudian hari Gusti Allah memberi kesempatan padaku untuk membalas budi besarmu Kalau sampai tidak bisa membalas budi maka itu merupakan hutang besar yang akan aku bawa sampai ke liang kubur Ayah di antara kita tidak ada hutang-prihutang berkata Dewi dua musim Kalau begitu mohon aku bertanya, siapa gerangan sahabat ini? Aku sendiri bernama Panji Ateleng berasal dari satu desa kecil di timur Kuto Gede Di dalam hati Dewi dua musim berkata Pemuda ini baik sekali sikap dan tutur katanya Padahal aku yakin saat ini dia masih menahan sakit amat sangat akibat luka di dua tangan dan dua kaki serta di dalam mulut Kalau tidak memiliki ilmu tinggi mana mungkin dia berkeadaan seperti ini Keabat Panji Ateleng aku tidak tahu siapa namaku Tapi orang-orang memanggilku dengan sebutan Dewi dua musim Si pemuda tatap sebentar wajah cantik di depannya Walau merasa heran mendengar nama itu namun dia unjukkan senyum Namamu bagus dan indah didengar Walau kehadiranmu pastilah atas kehendak gusti Allah Tapi tetap saja aku ingin mengetahui bagaimana kau sampai berada di tempat sunyi ini Aku tengah menunggu kedatangan tiga orang sahabat Mereka seharusnya sudah melintas di jalan di kaki bukit ini Tapi mereka tidak datang Yang muncul justru dua penunggang kuda yang mengaku bernama Senokalamurti dan Loranduali Yang bernama Senokalamurti menyeretmu dengan kudanya dalam keadaan kau di pantek di atas papan Dua manusia biadab itu pasti mereka sudah kabur dari sini Kata si pemuda pula aku yang memaksa mereka pergi Ah, apakah aku telah bertindak salah? Panci ateleng terdiam sesaat lalu menjawab Tidak, kau tidak salah Mungkin memang sudah begitu kejadiannya lagi pula bagi kuklak tidak sulit mencari mereka Jika bertemu aku akan membunuh keduanya Ah, manusia adalah ciptaan Gusti Allah Gusti Allah pula yang memberikan nyawa kepada manusia Maka tidaklah layak jika ada manusia membunuh manusia lain Karena nyawa seseorang bukan milik seseorang lainnya 5. Panci ateleng terpana mendengar ucapan si gadis Saya maafkan kalau aku bicara seperti seorang jurudakwah saja Si gadis berkata sambil senyum-senyum Lalu dia mengalihkan pembicaraan Kedua orang itu mengaku sebagai orang-orangnya Pangeran Banowo Mereka bicara begitu si pemuda menelan ludah Tanda luka di mulutnya kembali terasa mencucuk sakit Dewi dua musim mengangguk Sombong tapi tolol Membuka rahasia sendiri Jika Pangeran Banowo tahu pasti mereka berdua akan digorok Habis sebenarnya siapakah mereka keduanya memang anak buah Pangeran Banowo Lalu mengapa mereka memperlakukanmu sekejam itu Tangan dan kakimu dipantek ke papan Mulutmu ditancap dengan paku kayu Sebenarnya bukan mereka yang memantek deriku di atas papan ini Ada seorang lain yang punya ilmu hitam Kedua orang itu hanya jadi bergunda-bergunda suruhan Mereka ditugaskan membawaku ke alun-alun kadipatan magelang Rencananya aku akan digantung di sana Selama dalam perjalanan mereka juga sempat menganiaya diriku secara kejam Airh, kau mau digantung Memangnya kau salah apa si gadis berkata sambil geleng-geleng kepala Penderitaan yang aku alami belum seberapa Panji Ateleng teruskan kisahnya Atas perintah Pangeran Banowo mereka juga telah membunuh kakak perempuanku Cemani secara keji Padahal Cemani adalah istri Pangeran itu sendiri Luar biasa biadab sepasang bola mati hitam Dewi dua musim tampak membesar dan berkilat Lalu mereduk sayu seolah merasakan penderitaan batin si pemuda Musim hujan, seharusnya hati setiap manusia berada dalam kesejukan Sahabat, apa maksudmu tanya Panji Ateleng ketika mendengar ucapan Dewi dua musim Tidak, tidak apa-apa Aku hanya tidak mengerti mengapa mereka berbuat kejam padamu dan kakak perempuanmu Mungkin, mungkin mereka berdua layak menerima hukuman berat Dewi dua musim, kelak akan aku ceritakan padamu asal-usul semua kejadian Sekarang biar aku mengobati luka-luka pada tangan dan kaki serta mulutku lebih dulu Sakitnya tidak tertahankan lagi, seharusnya sudah sejak tadi hal itu kau lakukan Kalau kau mau aku bisa membantu, si gadis bergerak mendekati Terima kasih, biar aku mengobati diriku sendiri, jawaban Panji Ateleng pula Habis berkata begitu pemuda yang masih duduk bersilah di atas papan menjumpu tanah becek jalanan di sampingnya Tanah liat itu dipoleskan ke atas lubang luka bekas terancapan kayu pada telapak tangan dan pergelangan kaki Setelah merapal sesuatu dia lalu meniup empat kali berturut-turut yaitu ke arah dua telapak tangan dan dua pergelangan kaki Tanah basah berubah kering Berubah lagi menjadi debu yang begitu ditiup serta merta berterbangan ke udara Wajah cantik Dewi Dua Musim tampak kagum ketika melihat lubang luka bekas terancapan paku kayu di dua tangan dan dua kaki lenyap tak berbekas Ilmu penyakit berasal dari manusia Penyembuhan datang dari alam Kuasa Gusti Allah sungguh luar biasa Berucap Dewi Dua Musim menyebut nama ilmu yang dipergunakan Panji Ateleng untuk mengobati luka parahnya Seolah tidak mendengar apa yang diucapkan si gadis Panji Ateleng untuk kelima kalinya menjumpu tanah becek Kali ini tanah jalanan itu dimasukkan ke dalam mulut Setelah menunggu sesaat si pemuda dongakan kepala lalu meniup Dari dalam mulut menyembur keluar dibu coklat Disusus miuran darah merah kehitaman setelah debu lenyap di udara Panji Ateleng terbatuk-batuk beberapa kali Mukanya yang pucat kini tampak berdarah kembali Ketika bicara suaranya tidak lagi parausember Sepasang mace menatap lekat-lekat ke arah gadis dihadapannya Sahabat Dewi Dua Musim, bagaimana kau bisa tahu nama ilmu yang aku pergunakan untuk mengobati luka tancapan Dan Paku Dewi Dua Musim tampak agak terkejut mendengar pertanyaan yang tidak disangka itu Namun dengan tersenyum dia menjawab Aku hanya mendengar, tidak pernah melihat sendiri Ketika kau mempergunakan tanah untuk menyembuhkan luka Aku hanya menduga dan asal bicara Apakah aku keliru berucap Panji Ateleng hanya diam Mace masih menatap tak berkesip Lalu dia berkata Kau cantik Sikap dan bicaramu lembut Hatimu pasti begitu juga Penuh welas asih Aku tahu, kau pasti bukan gadis sembarangan Ayah kau keliwat memuji Maksudmu apa Dewi Dua Musim tersipu-sipu Melihat dirimu, aku jadi ingat pada adikku Sikap dan caranya bicara sama sepertimu Hanya sayang dia meninggal dunia sewaktu berusia 16 tahun Kasehan, rupanya kau telah kehilangan banyak orang terdekat Dan kau sayangi, Panji Ateleng menarik nafas dalam Dua matanya memperhatikan tangan si gadis kiri kanan Lalu mati digosok-gosok Dia seperti melihat sesuatu Merasa diperhatikan secara berlebihan Dewi Dua Musim bertanya Mengapa, ada apa dengan kedua tanganku tidak? Tidak apa-apa, jawab Panji Ateleng Walau saat itu sebenarnya dia berdusta Karena dia tadi memang telah melihat satu keandahan pada tangan kiri kanan si gadis Dewi Dua Musim bangkit berdiri Panji Ateleng juga melakukan hal yang sama Keduanya sama-sama tegak dan saling pandang dalam jarak Hanya terpisah satu langkah Panji Ateleng dapat mencium bau harum badan dan pakaian si gadis Bau harum yang menyejukkan hati Seumur hidup aku tidak akan melupakan bau gadis ini Panji Ateleng membatin dalam hati Kerabat Panji Ateleng, ada apa? Ada sesuatu dalam benak atau hatimu? Tiba-tiba Dewi Dua Musim bertanya Tidak, si pemuda tampak agak kelagapan Karena tidak menyangka orang bisa menduga-duga apa yang barusan di ucapkan dalam hati kerabat Panji Ateleng Aku harus mencari tiga orang yang tidak muncul itu Aku terpaksa meninggalkanmu Kuharap kau baik-baik saja Apakah kau akan pergi ke Magelang? Aku akan ke Kota Raja Jawab Panji Ateleng Lalu pemuda ini bertanya Apakah aku masih dapat berjumpa denganmu? Dengan tersenyum si gadis menjawab Selama langit masih biru dan gunung masih hijau Selama air sungai masih mengalir ke laut Dan selama seng suria masih terbit di timur Waktu ketika kita pasti bertemu lagi Ucapanmu indah dan menyejukkan hati Itu karena saat ini sudah musim penghujan Nah kau lagi-lagi menyebut itu Bagaimana kalau saat ini bukan musim penghujan Musim panas misalnya Dewi Dua musim tertawa Barisan giginya tampak bagus putih dan rata Panji Ateleng mendekat dan berkata Sebelum kita berpisah aku akan memberikan sesuatu padamu Bukan saja sebagai tanda kenang-kenangan Tapi juga sebagai tanda terima kasih Aih, kenapa kau mau repot-repot aku tidak minta segala balas budi Aih, memangnya kau mau memberikan apa Dewi Dua musim berkata sambil bersurat satu langkah Panji Ateleng luruskan dua jari tangan kanannya Lalu tuk, dia menotok tangan di bagian siku kiri sebelah dalam Ketika tangan itu ditarik Di antara dua jari menempel sebuah benda bulat merah sebesar ujung jari kelingking Ini mutiara merah, pemberian almarhumah ibuku Ambil dan simpan baik-baik Jangan sampai ada orang lain tahu kau memiliki benda ini Pangeran Banowo sangat menginginkan mutiara merah ini Dia mau mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkannya termasuk membunuh Aih Aku tidak berani menerima pemberianmu Mutiara merah, mungkin hanya ini satu-satunya di dunia Kata Dewi Dua musim pula Aku mohon dengan sangat dan segala hormat Panji Ateleng letakkan mutiara merah di atas telapak tangan kanan yang dikembang Ambilah, Dewi Dua musim Tengkap mulutnya yang berbibir merah bagus dengan tangan kanan Mete berbinar-binar melihat kebaikan hati orang Namun kemudian kepalanya digelengkan Kerabat Panji Ateleng mutiara merah pasti benda langka Aku yakin hanya ini satu-satunya di dunia Pasti bukan benda sembarangan Aku, aku tidak berani menerima kebaikanmu Aku memohon, sangat memohon Harap kau mau menerima Pemberian diari seorang sahabat yang pernahkah selamatkan nyawanya Hatiku akan sangat perih jika kau tidak mau mengambilnya Dewi Dua musim agaknya merasa ternyuh mendengar ucapan si pemuda Akhirnya tangan kanan itu diulurkan juga untuk mengambil mutiara merah Setelah memperhatikan sebentar si gadis berkata Kau tadi kulihat menyimpan mutiara merah ini di dalam tangan Pada lipatan siku sebelah dalam Apa aku juga boleh menyimpannya di tempat yang sama Panji Ateleng terkejut mendengar ucapan si gadis Namun ia bisa sembunyikan perasaan dan raut wajah dengan cepat tersenyum Lalu menjawab, tentu, tentu saja kau boleh menyimpannya di tempat Kasuka asal aman Dewi Dua musim luruskan tangan kirinya Mutiara merah diletakkan di atas lipatan siku sebetah dalam Lalu dengan tangan kanan benda itu ditekan Blas mutiara merah masuk ke dalam tangan Dewi Dua musim Kejut Panji Ateleng bukan alang kepalang Namun dia pandai menyembunyikan perasaan Malah memuji Kau gadis hebat Aku kagum padamu, air Aku hanya meniru apa yang kau lakukan Jawab si gadis lalu tertawarnya dan sekali memutar tubuh Serta menggerakkan kaki dia sudah berada di tikungan jalan tanah Di kaki bukit menoreh sebelah selatan Di satu tempat gadis ini hentikan larinya lalu berteriak sambil lambaikan tangan kiri Hai satu terima kasih untuk mutiara merah Aku akan menjaganya baik-baik Jangan lupa mengobati luka di keningmu Panji Ateleng tersenyum dan batas melambaikan tangan Untuk beberapa lama dia masih berdiri di tempatnya memandang ke arah lenyapnya Dewi Dua musim sambil merabah luka di keningnya Dalam hati dia tidak habis pikir siapa sebenarnya gadis cantik berpakaian biru itu Enam P.A.N.J. Lateleng memandang ke arah Kali Progo di kejauhan di bawah sana Pandangan kemudian dialihkan pada pesawahan Dan bagaimana para petani tampak sibuk bekerja Dalam hati pemuda ini berbicara sendiri Kalau gadis itu seorang dari Rimba Persilatan Mengapa selama ini aku tidak pernah mendengar namanya dia mengaku lupa nama adalah aneh seseorang lupa nama sendiri Tapi melihat pertemuan dalam keadaan dinku di pantek orang Wajar saja kalau dia sengaja sembunyikan jati diri Juga masih wajar kalau seandainya dia menaruh curiga lalu dia memperkenalkan diri sebagai Dewi Dua musim Kalau itu merupakan gelar atau julukan, cukup panah terdengarnya Beberapa kali dah menyebut musim penghujan apa maksudnya Si pemuda usap-usap tangan kirinya yang sebelumnya ditancap paku kayu Lalu dia ingat dan membatin kembali Gadis itu memasukkan mutiara merah yang aku berikan ke dalam tangannya Setahuku di dunia ini hanya ada dua orang yang mampu melakukan hal itu Guru dan aku sendiri Ternyata gadis itu juga bisa melakukan hal yang sama Dari mana dia belajar ilmu kesaktian itu Apakah guru pernah memberikan ilmu itu kepadanya atau kepada seorang lain Yang kemudian meneruskan pada gadis itu Panci Ateleng perhatikan paku kayu yang menancap dan empat lainnya yang tergeletak di tanah Dia mampu mencabut lima paku kayu itu Walau tidak sadar diri, aku yakin mulutku dalam keadaan terkancing Bagaimana dia bisa tahu kalau ada paku kayu menancap dalam mulutku? Paku kayu pengunci Tanpa mencabut paku satu itu apapun yang dilakukan Empat paku kayu lainnya tak mungkin bisa dicabut Kalau tidak ada perkara besar di kota reja rasanya saat ini aku ingin sekali mengikuti gadis itu Di langit Seng Surya mulai memancarkan sinarnya yang terik Panci Ateleng masih mengingat-ingat Dua tangan gadis itu Tak sengaja ketika memperhatikan aku melihat samar-samar ada gambar matahari di tangan kanan Di tangan kiri ada gambar seperti air mengalir Dewi dua musim memiliki beberapa keanehan Panci Ateleng memandang lagi ke arah kejauhan Kejurusan lenyapnya Dewi dua musim Pemuda ini kemudian tertawa sendiri Terus terang belum pernah aku melihat gadis secantik dia Heh, apakah aku sudah tertarik pada Seng Dewi dua musim itu Si pemuda membalikan badan ketika tiba-tiba di belakangnya terdengar suara kaki kuda mendatangi Di kejauhan tampak tiga ekor kuda berlari cepat ke arahnya Dua ekor berwarna coklat yang ketiga berwarna hitam pekat berkilat Dua ekor kuda coklat masing-masing ditunggangi dua orang lelaki mengenakan pakaian serba hitam Lengkap dengan belangkon yang juga berwarna hitam Kuda hitam sama sekali tidak ada penunggangnya Mengira rombongan tiga kuda itu akan melewatinya Panci Ateleng segera menepi memberi jalan Ternyata tiga ekor kuda itu mendadak berhenti beberapa langkah di hadapannya Dua penunggang kuda yang masih muda-muda, sebaya dengan Panci Ateleng memperhatikan keadaan di Lereng Bukit Menoreh Lalu melihat ke jalan tanah becek yang banyak bekas kaki kuda kaki manusia dan guratan aneh sepanjang jalan becek Mereka juga melihat lima paku kayu Satu menancap di tanah, empat lainnya tergeletak di jalan becek Paku kayu itu disik salah seorang penunggang kuda pada temannya Bukan paku kayu biasa kau lihat papan di sebelah sana? Kau lihat guratan di sepanjang jalan? Ada noda darah di tanah becek Ada noda darah di wajah dan pakaian pemuda itu Sesuatu yang hebat agaknya telah terjadi di sini Sambil bicara si penunggang kuda melirik ke arah Panci Ateleng Aku khawatir sesuatu telah terjadi dengan gadis itu Menjawab pemuda yang satunya Untuk meyakinkan coba kita periksa dulu dengan ilmu di dalam udara Ada raga, dua orang pemuda ini kemudian menungak dan menghirup udara dalam-dalam Seperti tengah membaui sesuatu Penunggang di sebelah kanan berkata pada temannya Aku sudah mencium baunya Kawaku juga sudah Dia pasti berada di tempat ini sebelumnya Pandangan dua penunggang kuda kemudian ditujukan pada Panci Ateleng Mereka tundukan badan memberi penghormatan Salah seorang di antaranya berkata Kisanak di tepi jalan Maaf kalau kami mengganggu perjalananmu Kami ada perjanjian dengan seseorang untuk bertemu di tempat ini Karena ada halangan kami datang terlambat Tapi kami tahu sebelumnya orang itu berada di tempat ini Karena Kisanak telah lebih dulu berada di tempat ini Apakah Kisanak melihat seseorang di sini? Seorang gadis berpakaian biru Walau dua orang penunggang kuda yang masih muda-muda itu menunjukkan sikap baik dan sopan Namun Panci Ateleng tidak segera menjawab Bisa saja keduanya menanyakan orang yang dicari membekal maksud jahat terhadap orang yang mereka tanya Yaitu Dewi Dua Musim Maka dia balik bertanya Kalau boleh tahu keperluan apa Kisanak berdua menanyakan orang itu Di balik bertanya Seperti itu dua penunggang kuda serta merta maklum Kalau memang Panci Ateleng telah bertemu atau melihat orang yang mereka cari Kami berdua ada urusan penting Sayang kami tidak bisa menjelaskan Dari ucapan Kisanak cukup memberitahu pada kami Kalau gadis itu sebelumnya memang berada di sini Kalau dengan alasan tertentu Kisanak tidak mau menerangkan tidak menjadi apa Kami mencari gadis itu bukan dengan niat tidak baik Penunggang kuda yang bicara berpating pada temannya Kita melanjutkan perjalanan saja Atau menunggu ajangan mangga lawaneng pati teman yang ditanya berpikir sejenak lalu menjawab Kita terus saja Kurasa gadis itu masih berada di kawasan ini Hembusan angin memberi petunjuk pada kudia meninggalkan tempat ini ke arah selatan bukit menoreh Dua orang pemuda kemudian tundukkan kepala memberi hormat pada Panci Ateleng Siap untuk meninggalkan tempat itu Setelah tahu dua pemuda tidak membekal niat jahat Panci Ateleng cepat berkata Kisanak berdua tunggu dulu dua orang pemuda yang siap menarik tali kekang dan menarik kuda ketiga serta merta henti kangrakan Salah seorang dari dua penunggang kuda berkata Agaknya Kisanak berubah pikiran Mau memberitahu gadis yang Kisanak cari itu apakah dia bernama Dewi Dua Musim bertanya Panci Ateleng Benar dua penunggang kuda menjawab berbarangan Tadi dia memang ada di sini Dia menerangkan tengah menunggu kedatangan tiga orang sahabat Karena yang ditunggu tidak muncul dia kemudian pergi begitu saja Ahaha, salah seorang pemuda penunggang kuda tarik nafas panjang Kisanak tahu dia pergi atau menuju kemana Panci Ateleng menggeleng Mungkin Kisanak sempat bercakap-cakap dengan gadis itu Kalau boleh kami tahu apa saja yang telah dibicarakannya dengan Kisanak Dia tidak banyak bercerita hanya memberitahu tentang tiga orang yang ditunggunya Dia juga tidak mengatakan siapa orang-orang itu Hanya itu tanya salah seorang penunggang kuda Hanya itu, jawaban Panci Ateleng Dia tidak mau menceritakan kejadian yang dialaminya termasuk pertolongan yang diberikan Dewi Dua Musim Dua penunggang kuda melirik pada papan serta tebaran paku kayu di tanah Salah seorang kemudian bertanya Kisanak sendiri apakah kebetulan saja berada di tempat ini aku dalam perjalanan ke Kota Raja? Jawaban Panci Ateleng Kisanak tinggal di Kota Raja Aku tinggal di desa kecil tak jauh dan kutu gede Kami melihat noda darah di wajah dan pakaian Kisanak apa yang telah Kisanak alami penunggang kuda di sampir kanan bertanya Sementara teman di sebelahnya kembali memperhatikan keadaan di tempat itu Panci Ateleng yang merasa di desa korang menjawab dengan tenang tapi suaranya mantap Kisanak berdua jika kalian menarah curiga telah terjadi sesuatu antara aku dengan gadis yang dicari Kecurigaan kalian tidak beralasan Dewi Dua Musim Gadis Baik Dia memiliki kepandayan tinggi Berhati tulus bagaimana Kisanak tahu gadis itu berkepandayan tinggi Apakah Kisanak sempat menjajalnya atau bertarung dengan dia memotong pemuda di atas kuda sebelah kiri Kawannya menyambung lagi pula yang kami tanyakan bukan apa yang terjadi antara Kisanak dengan Dewi Dua Musim Tapi mengapa ada noda darah di wajah serta pakaian Kisanak Maaf aku tidak bisa memberi jawaban Yang pasti aku tidak berbuat satu kejahatan di tempat ini mungkin di tempat lain lagi-lagi Pemuda berkuda di samping kanan yang bicara menempelak Panci Ateleng tersenyum Dia membungkuk memberi penghormatan Kisanak berdua aku masih ada kepentingan lain Aku senang telah bertemu dan berkenalan dengan kalian Pemuda berkuda di sebelah kiri berbisik pada temannya Aku merasa curiga Jangan-jangan telah terjadi perkelahian antara dia dengan Dewi Dua Musim Pemuda ini berhasil mencelakainya Bukan mustahil membunuh gadis itu mencelakai mungkin bisa jadi Tapi untuk membunuhnya apapun kepandayan yang dimiliki pemuda ini Dia tidak akan mampu melakukan hal itu terhadap Dewi Dua Musim Jawab sang teman Mungkin kita perlu memeriksa dan menahannya agar tidak pergi dulu Itu yang akan aku lakukan sekalian menjajal sampai di mana ilmu kanuragan Dan mungkin juga kesaktiannya dua pemuda di atas kuda dengan gerakan enteng melompat turun dari punggung kuda Masing-masing sesaat kemudian mereka sudah berada di hadapan Panci Ateleng Satu di sebelah kin satu di samping kanan kisana Kami terpaksa tidak mengizinkanmu meninggalkan tempat ini Paling tidak sampai ada kejelasan apa yang terjadi dengan Dewi Dua Musim Memangnya apa yang terjadi dengan gadis itu Sebenarnya kalian ini siapa dan apa yang ada dalam benak serta hati kalian Panci Ateleng mulai bersuara keras walau wajahnya tetap tidak menunjukkan kemarahan Pemuda berbilang kon hitam di samping kanan memberi isyarat dengan anggukan kepala pada sang teman Si teman langsung bergerak Sekali berkelebat dia sudah kirimkan serangan menotok ke dada kiri Panci Ateleng Serangan ini sangat berbahaya karena kalau yang diserang hanya memiliki kepandaian sedang-sedang saja Totokan bisa sekaligus merusak jantung Kisana Kau bertindak keliru tidak ada silang sengketa di antara kita Mengapa menyerangku Panci Ateleng berseru sambil condongkan tubuh ke kanan hingga serangan lewat hanya setengah jengkal di depan dada Dapatkan serangan kilatnya tidak mengenal sasaran Pemuda yang menyerang jadi beringas Sekali berkelebat jotosan tangan kanannya meneru ke arah wajah Panci Ateleng Panci Ateleng angkat tangan kanan ke atas dengan telapak terkembang Begitu buk kepalan lawan menempel di telapak tangan, lima jari dengan cepat mencengkram Sambil menahan sakit pemuda berpakaian hitam coba lepaskan cekalan Panci Ateleng Tapi semakin dipaksa semakin seolah terasa remuk tangan kanannya Panci Ateleng dorongkan tangan kanan Walau mendorong perlahan namun si pemuda berbelangkon hitam terjajar sampai tiga langkah Bukannya sadar kalau tenaga luarnya berada di bawah tenaga luar lawan Pemuda itu malah menjadi nekat didahutui bentakan garang dia kembali menerjang Kali ini dua tangannya meneru bergantian Menjotos laksana kilat dan kelihatan berubah menjadi banyak sekali Sambil memukul dua kaki bergerak ke depan mendekati Panci Ateleng Namun sampai tubuhnya keringatan semua pukulannya mengenai tempat kosong Kemudian dia sadarinya Panci Ateleng tidak ada lagi di hadapannya Kisana, aku ada di sini Apakah kau akan terus-terusan memukul angin pemuda yang menyerang berhenti memukul Cepat berbalik Mukanya merah mengetam merasa dipermainkan Dia melihat Panci Ateleng telah berdiri di bawah pohon besar di tepi jalan Sambil rangkapkan dua tangan di depan dada dan tersenyum Panas hati si pemuda bukan alang kepalang Kalau tadi semua serangan yang dilancarkan hanya mengandalkan tenaga luar Maka kini dalam arahnya dia segera keluarkan tenaga dalam dan hawa sakti Sekali tangan kanan memukul Bukan saja tangan itu berubah panjang Tapi juga mengeluarkan selarik sinar hitam Menyambar ke arah Panci Ateleng Kisana, tahan serangan Mengapa kau jadi nekat Panci Ateleng berseru Tapi lawan tidak perdufi Malah lipat gandakan tenaga dalamnya Hingga sinar pukulan yang keluar dari tangan kanannya Memancar lebih hitam, ganas dan angker Nguut tujualau orang menyerang dengan serangan Ganas pertanda berniat mencelakainya Panci Ateleng tetap tenang Dalam ketenangan dia melesat dua tombak ke udara Wus Berak sinar hitam pukulan lawan lewat di bawah kaki Panci Ateleng Menghantam pertengahan batang pohon hingga berderak patah dan tumbang bergemuruh Jelas orang hendak menghabisi dirinya Sambil melayang turun Panci Ateleng berteriak Kisana, ilmu kesaktianmu tinggi sekali aku mengaku kalah Katakan apa yang kau inginkan dariku di bawah sana Pemuda yang diteriaki tidak menjawab malah semakin garang Selagi lawan dilihatnya masih mengembang di udara Untuk kedua kalinya dialancarkan pukulan sakti Kembali larikan sinar hitam pekat dan angker berkiblat menghantam ke arah Panci Ateleng Kali ini Panci Ateleng tidak mau lagi mengambil sikap mengalah terus-terusan Di udara dia membuat gerakan jungkir balik setengah lingkaran Selagi sinar pukulan lawan meneru ke atas Panci Ateleng tahu-tahu sudah turun ke tanah Dan kirimkan tendangan kelekukan lutut sebelah belakang kaki kanan pemuda berbelangkon hitam Lutut tertekuk Si pemuda terhuyung ke belakang Sewaktu dia coba mengimbangi tubuh Panci Ateleng tendang bagian belakang lutut kirinya Tak ampun lagi pemuda itu langsung jatuh tertelentang di tanah becek Merasa malu dan sekaligus marah Pemuda itu menyumpah habis dan cepat berusaha berdiri Namun dua kakinya terasa sangat berat seolah diganduli batu besar Tak mampu digerakan apalagi untuk berdiri bangun Manusia keparat Apalagi yang kau lakukan teriak pemuda berbetangkon hitam Kisanak tenanglah Kau tak apa-apa Mari ku tolong bangun kata Panci Ateleng pula Dia melangkah mendekati pemuda yang tertelentang di tanah sambil mengulurkan tangan Maksudnya memang hendak menolong Namun saat itu melihat kawannya diperlakukan seperti itu Pemuda satunya tidak tunggu lebih lama segera menerjang Gerakan yang luar biasa cepat Tau-tau jatosan tangan kanannya sudah meneru ke arah pipi kanan Panci Ateleng Dari suara deruk pukulan orang Panci Ateleng maklum Dan kalau pemuda ini memiliki kepandaian lebih tinggi dari yang satunya Panci Ateleng menghindar dengan mundur satu langkah sambil tarik kepala ke belakang Wut pukulan orang lewat di depan hidung Panci Ateleng Tapi begitu lewat lima jari yang mengepal tiba-tiba membuka Wust pukulan asap kuning menyambar ke arah wajah Panci Ateleng Bawa aneh menerpa Walau mampu menjauh namun pemuda dari kuto gede ini sempat menghirup asap kuning Racun ngewasi kuningi ucap Panci Ateleng cepat menahan nafas dan meniup kuat-kuat ke depan Sebagian asap kuning bisa disembur namun sebagian lagi sudah masuk ke jalan pernafasannya Saat itu juga pemuda ini merasa dadanya sesak, nafas menyengat dan pemandangan berkunang Melihat lawan dayam keadaan limbung pemuda berbelangkon hitam yang tadi melancarkan serangan asap beracun cepat menyerbu Kali ini dia menggempur dengan pukulan berantai yang disebut sepasang ular sendok keluar dari goa dari sela-sela jari Yang mengepal menyembur asap hijau menebar bawah mis mendahului datangnya pukulan Rupanya pemuda satu ini punya keahlian dalam ilmu pukulan mengandung racun jahat Tau bahaya besar yang dihadapinya, dalam keadaan tubuh menghuyung akibat serangan racun asap pertama Panci Ateleng rundukan tubuh, dua tangan dikembang ke depan lalu didorong ke arah lawan Asap hijau menerpa membalik ke arah pemuda berbelangkon hitam, membuat orang ini tersentak kaget dan cepat melompat mundur Begitu selamat dari senjata makan tuan, si pemuda menerjang ke depan sambil lancarkan satu tendangan ke arah kepala Panci Ateleng Saat itu Panci Ateleng sendiri terduduk di tanah Wajah tampak kekuningan dan dua mata terpejam Mulut komat kamit merapal mantra perlindungan dia hendak menggerakkan tangan untuk menotok urat besar di pangkal leher Saya berusaha agar bisa menyemburkan sisa racun wasi kuning yang masih mendekam ketika tendangan kaki kanan pemuda berbelangkon hitam datang laksana geledek Pecah kepalamu teriak si penyerang Hanya sekejapan lagi tendangan maut itu akan menghantam hancur kepala Panci Ateleng tiba-tiba tanah di tengah jalan yang becek terbelah Dari dalam tanah menyusul suara orang berteriak Sora warangan Sewaktu aku muda seperti mu saat ini, pasti aku juga ingin membunuh pemuda itu Tahan seranganmu pemuda berbelangkon hitam bernama Sora warangan dan tengah melancarkan tendangan maut ke kepala Panci Ateleng Tersentak kaget mengenali suara orang yang berteriak, dia cepat tahan tendangan Dari dalam belahan tanah kemudian mencuat keluar satu tubuh manusia yang kemudian jatuh bergedebuk didi tanah becek Orang ini mengenakan pakaian bagus, seperti pakaian yang biasa dikenakan pejabat tinggi kerajaan Mataram Wajahnya yang berkumis tebal tampak benjat-benjut, rambut riap-riapan Di selap bibir mengucur lelehan darah, turun sampai ke dagu yang ditumbuhi janggut tebal baik pakaian maupun muka dan kedua tangannya penuh tertutup tanah merah Dua tangan orang ini menggapai-gapai lalu disusun di atas kepala sambil mulut keluarkan suara mengerang dan meratap Ampun, ajangan manggalawaneng pati ampuni selembarnya waku habis meratap dia semburkan ludah bercampur darah dan tanah Panjing atleng yang berdiri di tepi jalan terkejut ketika mengenali siapa adanya orang berpakaian bagus yang tengah minta-minta ampun Perwira tinggi kerajaan Cakrabaskara Apalah yang terjadi dengan dirinya? Siapa yang melemparnya keluar dari dalam belahan tanah? Dia meratap minta ampun pada seorang bernama ajangan manggalawaneng pati Mana orangnya? Manggalawaneng pati bukankah dia kakek hebat sahabat sekaligus murid Kiai Manding Saroka dari pulau Madura saat itu dari dalam belahan tanah melesat orang kedua mengenakan belangkon dan jubah hitam legam Seperti orang pertama yang meratap minta ampun, orang ini wajah dan pakaian serta tangan dan kakinya juga penuh dengan tanah merah becek Namun dengan sekali menggoyang aurat, semua tanah yang menempel rontok lenyap seketika membuat wujud orang ini jadi terlihat jelas Delapan orang kedua yang keluar dari dalam tanah adalah seorang kakek tinggi kurus, mengenakan jubah hitam Di kepala bertengger sebuah belangkon hitam digelung dengan ikatan kain putih berbahan sutra halus Dari bawah belangkon sebelah belakang menjulai rambut putih sepunggung walau tidak memelihara kumis, janggut atau berwok namun wajah kelimis si kakek menampilkan wujud menyeramkan dua daun telinga yang seharusnya berada di samping kepala terletak di kening kiri kanan Lalu mulut yang semestinya terletak di bawah hidung berada di tenggorokan di bawah dagu Agaknya kakek berwajah aneh inilah yang telah melempar perwira tinggi kerajaan cakra baskara dari dalam tanah dan saat itu tengah meratap meminta ampun Siapakah si kakek aneh berjubah dan berbelangkon hitam berikat kepala kain sutra putih? Dulunya sebelum menjadi ajangan atau pemuka agama dia adalah seorang berkepandaian tinggi baik ilmu silat maupun kesaktian Diketahui bernama Manggala Wanengpati, dijuluki iblis hitam kepala putih Julukan itu diberikan orang karena dia selalu mengenakan jubah hitam sedang di atas kepala yang mengenakan belangkon hitam pada bagian di atas kening selalu melilit kain putih terbuat dari sutra Dengan ilmu yang dimilikinya Manggala Wanengpati mengembarake berbagai penjuru tanah jawa bahkan sampai ke tanah seberang termasuk pulau Madura, Bali dan Andalas Sesekali dia pernah pula muncul di negeri Bugis serta tanah Dayak Dalam pengembaraannya dia banyak mempelajari berbagai ilmu kesaktian langka dari tempat-tempat yang dia datangi pada para tokoh yang ditemui Namun di masa mudanya Manggala Wanengpati telah berbuat banyak kejahatan Mulai dari menjadi kepala rambok sampai mempermainkan perempuan termasuk menculik istri dan anak gadis orang Dalam menjalankan kejahatan, perkara membunuh adalah soal kecil baginya Seenak dan semudah dia membalikan telapak tangan saja Menurut riwayat yang kemudian diketahui banyak tokoh rimba perselatan dan tokoh agama di tanah jawa dan Madura Ketika memasuki usia hampir 70 tahun, Manggala Wanengpati yang masih saja terus berbuat maksiat dan kejahatan suatu ketika bertemu dengan seorang Kiai berasal dari Sumeneb di Pulau Madura Bernama Kiai Manding Saroka Seperti biasa, jika bertemu dengan orang berkepandaian tinggi Manggala Wanengpati selalu ingin menjajal Saat itu Seng Kiai berada di tempat kediamannya di tepi kali Saroka yang indah pemandangan dan sejuk hawanya Kedatangan Seng Tamu disambut Kiai Manding Saroka dengan segala hormat Niat Manggala Wanengpati menantangnya bertarung saling uji ilmu kepandaian hingga salah satu dari mereka menemui kematian tidak dilayani, ditolak secara halus oleh Seng Kiai Malah dengan tenang Kiai Manding Saroka mengambil sebuah bantalan dan kitab suci Al-Quran, duduk bersila di lantai panggung rumah kediamannya Bantal diletakkan di atas pangkuan lalu kitab suci ditaruh di atas bantal Sesaat kemudian terdengar suara Seng Kiai mulai membaca melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lembut Siapa saja yang mendengar suara Seng Kiai mengaji pastilah akan merasa kesejukan di dalam kalbu Namun tidak demikian dengan Manggala Wanengpati yang jahat, sombong, keras kepala keras hati Dia merasa tersinggung sambil bor kacak pinggang dia membentak Mulut aneh yang berada di tenggorokan di bawah bahu terbuka Kiai Manding Saroka jika kau tidak segera menghentikan bacaan dan meletakkan kitab suci itu Jangan salahkan kalau aku akan segera menyerangmu Jika kau sanggup menghadapi tiga jurus saja dari seranganku Aku menganggap kau pantas menjadi guruku Kiai Manding Saroka Hentikan bacaannya, kepala diangkat sedikit Menatap Manggala Wanengpati lalu mulut berucap Bahwasanya jika seorang hamba telah melakukan kejahatan selama umur di kandung badan Seumpama dosa-dosanya tak terhitung sebanyak busah di lautan Lalu pada suatu ketika dia meminta ampun dan bertobat Maka Allah Maha Pengasih Maha Penyayang akan menerima tobatnya Kiai kurang ajar Aku menantangmu menerima tiga jurus seranganku Bukan mau mendengar dakwah teriak Manggala Wanengpati dengan suara lantang mata menduli Kiai Manding Saroka menjawab bentakan orang dengan tersenyum Metul kedip lembut lalu kembali dia berkata Ketika seseorang telah melakukan kejahatan dan berbuat begitu banyak dosa sepanjang hidupnya Lalu dia menghadapi sakratal maut sengsara kematian Lalu dia memohon ampun dan tobat kepada Allah Maka baginya tobat tidak berlaku lagi Sesungguhnya dia sudah ditunggu siksaan yang teramat pedih Amarah Manggala Wanengpati meledak Sekali lompat saja dia sudah lepaskan tendangan kaki kanan dasyat ke arah kepala Kiai Manding Saroka Ini adalah jurus pertama dari ilmu silat luar yang dinamakan tiga iblis hitam memboncah laut selatan Karena tendangan disertai pengerahan tenaga dalam tinggi dan hawa sakti Maka serangan itu memancarkan cahaya hitam pekat Diserang dengan tendangan maut begitu rupa Kiai Manding Saroka meneruskan bacaannya Namun di saat itu dua tangan digerakkan untuk mengangkat kitab suci Alp Kuran dari atas bantal Begitu kitab suci naik ke atas Tiba-tiba sekali bantal yang ada di pangkuan seng Kiai melesat ke udara Melindungi kepala Kiai Manding Saroka Des tendangan maut menggalawa Nengpati menghantam bantal Menyelamatkan kepala Kiai Manding Walau kakinya hanya merasa menendang benda lembut seperti kapas Namun taurung kakek berjunuk iblis hitam kepala putih terhuyung ke belakang Hampir saja jatuh duduk di lantai rumah kalau tidak cepat mengimbangi diri Seharusnya apa yang terjadi menyadarkan manggalawa Nengpati Kiai Manding Saroka hanya mempergunakan sebuah bantal untuk menghadapinya Tidak turun tangan langsung Tapi karena macah hati dan pikiran jernih sudah tertutup Manggalawa Nengpati malah menggelegak amarahnya Dia kembali menyerang seng Kiai Serangannya ternyata bukan hanya tiga jurus tapi sudah tujuh jurus Seluruh tujuh jurus, semua serangan itu ditahan oleh bantal milik seng Kiai Hebatnya setiap serangan yang dilancarkan manggalawa Nengpati Dan mampu menghancurkan tubuh besar seekor gajah atau batu Namun bantal yang dihantam sedikit pun tidak rusak Robek apalagi sampai berbusayan kapuk di dalamnya Dengan hidung kembang kempis, tangan dan kaki merah bengkak Pada akhir jurus ketujuh manggalawa Nengpati hentikan serangan Dia berdiri tegak dengan mata laksana dikobari api Tangan kanan diangkat perlahan sejajar dada Rahang menggembung Sesaat kemudian tangan kanan itu berubah menjadi hitam legam Kiai Manding Saroka maklum kalau orang hendak menghantamnya dengan satu pukulan sakti sangat jahat Maka sambil menutup kitab suci dan mendekatnya di dada Orang tua ini berkata Saudaraku Manggalawa Nengpati, sudah saatnya kau harus dimandikan Tubuh, otak dan hatimu perlu dibersihkan Mudah-mudahan kau mendapat pengampunan dari yang maha kuasa juga mau mengembalikan dua telinga serta mulutmu ke tempat semestinya Yang penting kau bisa insaf dan kembali ke jalan yang benar Kiai Ketarat Terima kematianmu Manggalawa Nengpati hantamkan tangan kanannya yang telah berubah hitam berkilat ke arah Kiai Manding Saroka Seng Kiai jentikan dua jari tangan kanan Saat itu juga bantal yang mengapung di udara melesat menutupi wajah Manggalawa Nengpati Selagi kakek ini kelagapan, bantal mendorong kepalanya hingga tubuhnya terjajar ke belakang lalu melabrak terali bambu di ujung langkan rumah Terali roboh, tubuh Manggalawa Nengpati tercebur masuk ke dalam kali Kiai Manding Saroka berdiri, lalu melangkah ke tepi langkan memperhatikan ke dalam kali Kepala atau tubuh Manggalawa Nengpati tidak muncul padahal dia tahu dorongan bantal tidak membuat kakek itu pingsan dan Manggalawa juga pandai berenang Di salah satu bagian kali Kiai Manding melihat ada pusaran air yang terus berputar Arus air kali tidak mampu melenyapkan pusaran itu Seng Kiai tersenyum dan anggukan-anggukan kepala Manggalawa Nengpati, semoga gusti Allah memberkatimu Tiga hari setelah terceburnya Manggalawa Nengpati ke dalam kali Saroka Suatu malam sambil menunggu kedatangan saat Sotat Isakiai Manding Saroka mengaji di langkan rumah panggung Diterangi cahaya sebuah obor kecil Tiba-tiba dia mendengar suara keras kecipuk air di antara suara arus kali Sesaat kemudian sesosok tubuh melesat dan berdiri di hadapannya dalam keadaan basah kuyuk Yang muncul bukan lain adalah Manggalawa Nengpati Kakek ini berdiri dengan tubuh menggigil Belangkon hitam dan ikatan kain putih tak ada lagi di kepala Jubah hitam masih utuh walau robek kecil di beberapa bagian Dua telinga masih terletak di kening kiri kanan dan mulut juga masih tetap ditenggorokan di bawah dagu Yang berubah pada diri kakek ini adalah kulitnya telah menjadi putih bersih Dan pandangan matanya walau agak sedikit bengkak tampak jernih Alhamdulillah Mandi tiga hari tiga malam sahabat Manggalawa Nengpati sudah selesai Gusti Allah benar-benar telah memberkatimu Berkata Kiai Manding Saroka Tidak memberikan jawaban Manggalawa Nengpati langsung jatuhkan diri bersujud di lantai rumah panggung Hening beberapa lamanya Kemudian terdengar suara kakek itu berucap Kiai Manding Saroka Aku Manggalawa Nengpati mengaku salah Aku mohon ampun atas semua dosa dan segala kesalahanku Aku juga ingin bertobat pada Gusti Allah atas semua dosa kesalahanku di masa lampau Di sisa hidupku ini aku ingin menjadi orang baik-baik dan taat beragama Aku membutuhkan bimbingan Kiai Kiai Manding Saroka gembira sekati mendengar ucapan Manggalawa Nengpati Setelah meletakkan bantal dan kitab suci di atas sebuah meja kecil Orang tua ini memegang bahu Manggalawa Nengpati lalu menyuruhnya berdiri Sambil memegang bahu Kiai Manding salurkan hawa hangat ke tubuh Manggala hingga kakek ini tidak menggigi lagi kedinginan Hawa hangat itu memberi kekuatan hingga Manggala mampu mengembalikan tenaga dalam dan mengatur hawa sakti di tubuhnya Saudaraku, tidak ada sesuatu yang teramat indah selain niat baik yang diucapkan dengan segala ketulusan Tidak ada berkah yang besar dan menyejukkan hati selain berkah dari yang maha kuasa Kiai Manding Saroka lalu memeluk tubuh basah kuyuk itu dengan perasaan penuh haru Menurut cerita selanjutnya Manggalawa Nengpati menetap di tempat kediaman Seng Kiai selama beberapa hari Di sini dia menerima berbagai amalan Konon kemudian atas nasihat Seng Kiai, Manggalawa Nengpati berangkat ke Tanah Suci Mekah Ketika sepuluh bulan kemudian dia kembali ke Tanah Jawa Walau penampilannya tidak berubah yaitu tetap mengenakan jubah dan belangkon hitam Serta ikat kepala putih namun kakek ini telah menjadi seorang baik dan alim Beberapa bulan dia menetap di tempat kediaman Kiai Manding Saroka untuk menimba ilmu keagamaan Orang kemudian memanggilnya dengan sebutan ajangan yang berarti seorang pemuka agama Sewaktu Kiai Manding Saroka menanyakan apakah dia ingin mempelajari beberapa ilmu kesaktian Manggalawa Nenggeleng dan memberitahu dia lebih membutuhkan ajaran agama dari Seng Kiai Selama berada di tempat kediamannya di tepi Kalisaroka, Kiai Manding tidak pernah menanyakan pada Manggalawa Nengpati apa yang terjadi dengan dirinya hingga dia memiliki sepasang telinga dan mulut yang tidak pada tempatnya Walau boleh dikatakan Manggalawa Nengpati sudah sebagai muridnya namun Seng Kiai khawatir Kalau bertanya akan menyinggung perasaan Manggala Sebaliknya Manggalawa Nengpati sendiri tidak pula mengungkapkan hal-hal yang menyangkut dirinya di masa lalu Dia menaruh khawatir kalau Seng Kiai sebenarnya sudah banyak tahu mengenai dirinya atau bisa pula Kiai Manding Saroka tidak suka mendengar riwayat masa lalunya Kembali ke kaki bukit menoreh Melihat orang kedua yang muncul dari belahan tanah yang saat itu telah menutup kembali Pemuda bernama Sora Warangan cepat membungkuk dalam dan berkata Guru Ajengan kalau Ajengan tidak muncul miscaya saya telah membuat dosa besar karena membunuh pemuda itu Maafkan saya karena telah berbuat hilaf tidak mengacuhkan ucapan orang Ajengan Manggala Wanengpati melangkah mendekati pemuda satunya yang sampai saat itu masih tergeletak di tanah jalan becek Dan dari tadi setengah mati berusaha bangun tapi tidak mampu karena panci atleng telah menggelandut kedua kakinya dengan ilmu sepemberat batu Wayan dekik bentak Ajengan Manggala Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa tidur di tengah jalan becek Ajengan? Guru, say, saya sambil gelengkan kepala tapi mata melirik ke arah panci atleng Ajengan Manggala Wanengpati gebrakan kaki kanan ke tanah Tubuh pemuda bernama Wayan dekik yang tergeletak menggeliat-geliat di tanah terlempar ke udara Anehnya tubuh pemuda itu kemudian tertegak dan tersandar di sebatang pohon di tepi jalan Dia tidak jatuh, juga tidak lagi merasa kedua kakinya berat seperti tadi Malah dia bisa melangkah Sembilan TAMJIA teleng yang memperhatikan apa yang terjadi membatin dalam hati Kakek aneh berkuping di kening, bermulut di leher itu Dia bukan saja membuat muridnya sanggup berdiri tapi sekaligus melenyapkan ilmu seberat gunung mengunci bumi yang aku terapkan Pemuda itu tadi memanggilnya dengan sebutan Ajengan Siapa lagi orang sakti aneh berpakaian hitam, belangkon hitam, ditambah ikat kepala sutra putih Kalau bukan Ajengan Manggalawa Nengpati yang dulu menurut guru pernah dijuluki orang-orang rimba perselatan sebagai hantu hitam kepala pulih Di bawah pohon wayan dekik tanpa ketakutan Buru-buru pemuda ini susun dua tangan di atas kepala Guru, Ajengan, saya mohon maafmu Saya mengaku kalau berbuat salah Bukan kalau tapi kau dan Sora Warangan memang telah berbuat kesalahan besar Kembali wayan dekik susun dua tangan di atas kepala Sementara pemuda bernama Sora Warangan hanya tegak dengan tundukan kepala Kalian berdua masih ingin membunuh pemuda itu Tanya Manggalawa Nengpati sambil menunjuk dengan ibu jari tangan kanan ke arah panci ateleng Dua pemuda berpakaian hitam-hitam saling pandang, gelengkan kepala lalu menunduk Dalam hati mereka merasa heran kenapa Sang Guru bertanya begitu Apakah Ajengan mengenal orang yang tadi hendak mereka bunuh itu? Kalian sudah ku beri pelajaran bahwa membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan adalah dosa sangat besar dihadapan Gusti Allah Saya mohon maaf Ajengan, Guru, kata wayan dekik Saya juga, berkata Sora Warangan Kalian tahu siapa pemuda ini Manggalawa Nengpati masih membentak Dua anak murid yang ditanya menatap ke arah panci ateleng lalu sama-sama menggeleng Dia adalah panci ateleng Adik Ipar Pangeran Banowo Orang paling penting di Istana Kerajaan Mataram Masih sederah dengan seri baginda Raja Mataram Wayan dekik dan Sora Warangan terkejut Muka mereka berubah pucat Buru-buru keduanya melangkah kehadapan panci ateleng, membungkuk dan meminta maaf berulang kali Panci ateleng balas tundukan kepala saat itu panci ateleng sebenarnya merasa terkejut karena tidak menyangka Ajengan Manggalawa Nengpati mengetahui nama dan siapa dirinya berkata Saudara berdua, aku juga minta maaf Sungguh tidak pantas apa yang telah aku lakukan pada kalian Panci ateleng kemudian menemui Manggalawa Nengpati Tangan si kakek disalami dan dicium Ajengan yang saya hormati, sesungguhnya dua murid Ajengan tidak bersalah Kami bertiga orang-orang muda selalu menuruti kata hati dan aliran darah panas yang tidak pada tempatnya Lagi pula dua murid Ajengan itu bertindak untuk satu kepentingan yang baik Dia hanya ingin tahu keselamatan seorang gadis bernama Dewi Dua Musim Saya minta maaf pada Ajengan, Manggalawa Nengpati tersenyum Dalam hati dia berkata Dia pandai menyejukkan hatiku Seharusnya anak ini cocok jadi muridku Lalu sambil memegang bahu panci ateleng Seng Ajengan berkata Anak muda, dalam hidup ini kau harus selalu pertahankan ketulusan hati Walau aku tahu beban hidupmu sungguh sangat berat Terima kasih Ajengan memperhatikan saya Manggalawa Nengpati tepuk-tepuk perlahan bahu panci ateleng Sambil diam-diam kerahkan ilmu Dua Gunung Menahan Langit Ilmu ini hampir sama dengan ilmu seberat gunung mengunci bumi yang dimiliki panci ateleng Lawan yang kena serangan akan menjadi kaku berat kedua kakinya hingga tak mampu bergerak apalagi melangkah Bedanya ilmu yang dimiliki Seng Ajengan dikeluarkan melalui tangan sedang ilmu panci ateleng keluar dari kaki Des Des Ajengan Manggalawa Nengpati merasa seperti memukul bantalan karat tangannya yang ditepukan ke bahu panci ateleng Terpental lembut ke atas Kakek ini tersenyum Anak baik, anak hebat katanya dalam hati Lalu dia perhatikan lima buah benda satu menancap empat lainnya tergeletak di tanah Hem, rupanya ada sesuatu terjadi di tempat ini Kata Seng Ajengan dalam hati lalu mengambil dan memperhatikan salah satu dari empat benda yang ada di tanah Paku kayu iblis jati roban Tidak beracun tapi orang yang tertusuk jika tidak memiliki tenaga dalam cukupan Darahnya akan tersedot dan bisa menemui ajal dalam waktu satu hari jika paku tidak segera dicabuti Manggalawa Nengpati kembali menemui panci ateleng Anak muda, ada darah di paku kayu ini Apakah ini darahmu benar ajangan? Jawab panci ateleng tak berani berdusta Sesuatu yang hebat telah terjadi atas dirimu benar ajangan Ada orang memantek tangan dan kakimu dengan paku kayu ini Satu paku dipantek dalam mulutmu Itu juga benar ajangan Apa surogledek yang melakukan pertanyaan Seng Ajangan kali ini membuat panci ateleng terkejut? Betul sekali ajangan Bagaimana ajangan bisa mengetahui karena hanya ada satu orang yang memiliki paku iblis seperti ini? Warok hutan roban yang bernama surogledek jawab ajangan Manggalawa Nengpati Sudah saatnya aku harus membuat tobat manusia satu itu Ajangan kenal warok itu Bukan cuma cenat Aku juga tahu dalam mana sarangnya karena dulu dia adalah bekas anak buahku Ah, panci ateleng tercengang tak menyangka Ajangan, sebenarnya warok surogledek hanya suruhan orang Begitu ajangan Manggalawa Nengpati kerenyitkan kening Siapa orangnya maaf ajangan Saat ini saya belum bisa memberitahu Ajangan Manggalawa Nengpati terdiam sebentar Kemudian berkata Tidak jadi apa kau tidak mau memberitahu Di dunia ini memang banyak rahasia Kalau semua orang tahu namanya bukan rahasia lagi Lalu Seng Ajangan menyambung ucapan Soal warok surogledek biar aku yang mengurusi Lalu Ajangan Manggalawa Nengpati pegang dan perhatikan tangan panci ateleng kiri kanan Mete juga melirik pada kedua kaki pemuda itu Hanya ada tanda bintik kecil Berarti kalau bukan dia sendiri yang melakukan Ada seseorang yang telah menerapkan ilmu kesaktian mengobati lukapan tekan tanpa bekas anak muda Kata Manggalawa Nengpati kemudian sambil Memegang bahu panci ateleng Turut keteranganmu tadi mungkin dugaanku keliru Apakah kau bertemu seorang gadis mengenakan pakaian biru di tempat ini Yang bernama Dewi Dua Musimah Rupanya dia telah memperkenalkan diri padamu Benar ajangan saya memang bertemu dengan dia Justru dialah yang telah menyelamatkan saya Dia yang mencabut empat paku yang memantek dua tangan dan dua kaki saya Serta satu lagi di dalam mulut Ajangan Manggalawa Nengpati angkuk-angkukan kepala Apakah dia juga yang menutup dan menyembuhkan luka bekas pantekan di mulut Serta dua tangan dan kakimu tidak ajangan Kalau lima luka itu saya sendiri yang menyembuhkan Walau Dewi Dua Musim berniat membantu Ajangan Manggalawa Nengpati berpaling pada kedua muridnya Kalian dengar dan perhatikan baik-baik Kalian menaruh curiga dan berniat membunuh pemuda ini Karena melihat ada noda darah di pakaian dan wajahnya Kalian menyangka dia telah mencelakai Dewi Dua Musim Padahal darah yang ada di tubuh, wajah dan pakaiannya adalah darahnya sendiri Darah yang keluar dan luka akibat siksaan orang Sora Warangan dan Wayan Dekik sama rundukan kepala Wayan Dekik berkata Kami mengerti ajangan Kami berdua minta maaf Lalu bersama Sora Warangan dia mendatangi Panji Ateleng Sambil membungkuk keduanya berkata Kami minta maaf, kita bertiga sudah jadi sahabat Malah bisa dikatakan sudah menjadi saudara Aku juga minta maaf Jawab Panji Ateleng seraya memegang bahu dua pemuda di hadapannya Saat itu ajangan Manggalawa Neng Pati kembali perhatikan dua tangan dan kaki Panji Ateleng Hem, ajangan Manggalawa Neng Pati usap dagunya Anak muda, untuk menyembuhkan luka bekas pantekan kau mempergunakan ilmu penyakit datang dari manusia Penyembuhan datang dari alam Batu Panji Ateleng terkejut mendengar ucap pertanyaan Seng Ajangan Tapi dia juga merasa kagum Ternyata kakek berpelinga dan bermulut aneh ini bukan cuma memiliki ilmu silat dan kesaktian tinggi Tapi juga punya pengetahuan luas tentang segala macam ilmu yang dimiliki orang lain Satu ilmu yang termasuk langka dalam rimba persilatan pada masa itu Sebenarnya Panji Ateleng hendak bertanya bagaimana atau dari mana si kakek bisa tahu ilmu yang dipergunakan untuk menyembuhkan dirinya Namun Seng Ajangan dilihatnya tertawa dan lebih dulu berkata Panji Ateleng, di masa muda aku pernah terluka parah akibat tusukan delapan anak panah yang menancap di tubuh kulmu itu juga yang menyembuhkan diriku Mendengar ucapan orang Panji Ateteng langsung bertanya Rupanya Ajangan juga memiliki ilmu itu Panji Ateleng tidak lanjutkan ucapan karena saat itu dilihatnya Ajangan Manggalawa Neng Pati tertawa lebar Gurumu toh bagus kamandipa adalah sahabatku paling baik tapi paling konyol Tapi justru kekonyolannya aku paling suka Ha, hal untung kau kulihat tidak konyol seperti dia Ajangan Manggalawa Neng Pati tertawa gelap-gelap Gurumu satu-satunya tokoh rimba persilatan yang tidak pernah aku tantang untuk bertarung lalu aku perhasilmu kesaktiannya Ha, ha, ha dia orang baik Aku sangat menghormatinya Cukup lama kami tidak pernah bertemu Apakah dia baik dan sehat-sehat saja di tempat kediamannya di pantai selatan Beliau baik-baik dan sehat-sehat Terima kasih Ajangan memperhatikan guru Hanya saja sejak beberapa waktu lalu beliau tidak lagi menetap di pantai selatan Tapi telah mendirikan sebuah gubuk di salah satu lereng gunung Merapi Si konyol itu rupanya sudah bosan dengan hawa panas, angin dan bau garam air laut kini mencari kesejukan di gunung Merapi Bagus begitu Agaknya dia sengaja bersejuk-sejuk agar bisa awet muda Ha, ha, ha panci ateleng ikut tertawa mendengar seloroh si kakek lalu berkata Kalau bertemu guru, nanti akan saya beritahu pertemuan kita ini Bagus, memang harus begitu Sampaikan salam hormatku padanya Sekarang aku masih ada satu pertanyaan Ketika kau bertemu dengan Dewi Dua Musim, apa saja ceritanya padamu, dia tidak bicara banyak Saya ingat dia mengatakan kalau berada di tempat ini karena ada janji bertemu dengan tiga orang Tapi yang ditunggu tidak datang Kemudian dia malah bertemu dengan dua penunggang kuda yang menyerep saya di atas papan dalam keadaan di pantai Ketika berpisah, gadis itu tidak mengatakan mau pergi kemana panci ateleng menggeleng Yang ditunggu Dewi Dua Musim adalah aku dan dua muridku Tapi perwira tinggi jahannam itu membuat masalah, menimbulkan halangan hingga kami terlambat datang ke sini Panci ateleng sebenarnya ingin bertanya apa yang telah dilakukan perwira tinggi itu Namun hal tersebut tidak dilakukan karena dia paling tidak suka mengetahui atau mencampuri urusan orang lain Ajangan menggalawaneng pati usap bibirnya yang terletak di tenggorokan lalu palingkan tubuh Melangkah mendekati lelaki berpakaian bagus tapi berselomotan tanah yang saat itu masih duduk menjelepok di tanah Melihat dirinya didatangi langsung orang ini susun sepuluh jari di atas kepala dan seperti tadi kembali meratap Ajangan, mohon ampuni selembar nyawaku Aku mengaku sangat bersalah Sangat berdosa, dia bentak menganggala wanang pati Dia berpaling pada dua muridnya Sora Warangan dan Wayan Dekik Menurut kalian apakah perwira tinggi licik perlu dibunuh dihabisi dua murid saling pandang karena tak berani menjawab Aku bertanya, mengapa kalian tiba-tiba jadi gagu ajangan, guru, bukankah tadi menurut ajangan membunuh adalah satu dosa besar Wayan Dekik beranikan membuka mulut Betul Kecuali ada alasan yang tepat Hardik Manggala Wanang Pati Kalau begitu biar saya membunuh perwira tinggi ini Sora Warangan berkata seraya melangkah mendekati orang yang duduk di tanah Orang ini langsung saja menggerung keras lalu jatuhkan diri, kening sampai menyentuh tanah jalanan yang decek Ajangan, saya benar-benar minta ampun Saya bertobat tidak akan berbuat jahat lagi kepada siapapun Ajangan, ajangan Manggala Wanang Pati memberi syarat pada Sora Warangan agar tidak melangkah lebih dekat lalu menepuk bahu si perwira tinggi Cakra Bhaskara berdiri di hadapanku mendengar bentakan seng ajangan perwira tinggi bernama Cakra Bhaskara yang masih bersujuk di tanah cepat-cepat berdiri Cakra Bhaskara nasib dirimu masih baik Muridku tidak akan membunuhmu Aku juga tidak walau kau hampir mencelakai nyawa kami bertiga dan menghalangi urusan besar yang tengah kami jalankan Tapi hukuman tetap berlaku atas dirimu Kau tidak ku lepas begitu saja mendengar ucapan seng ajangan Mengira dia tetap akan mendapat hukuman borat Kembali si perwira tinggi menggerung ketakutan dan menyembah-nyembah Ajangan Manggala Wanang Pati tidak acuhkan perwira itu Dia malah tegak membelakangi tapi sepasang mata melirik ke atas satu pohon besar di depannya Pada salah satu cabang pohon sejak tadi dia sudah melihat ada satu sarang tawon besar Tanpa membalikan diri kakek ini cekalahir pakaian si perwira lalu sekati menyentak perwira tinggi Kerajaan Mataram itu melesat ke udara Kepala membentur sarang tawon hingga sarang tawon menjadi remuk Tubuh jatuh membentang di atas cabang tepat di bawah sarang tawon Dari dalam sarang tawon yang hancur meneru keluar ratusan tawon besar yang langsung menyerang cekra baskara Perwira ini melolong menjerit-jerit Sebentar saja muka dan tubuhnya sebelah atas telah bengkak matang merah akibat antukan tawon Karena tidak tahan, dari cabang pohon dia terjun ke tanah tapi ratusan tawon tetap mengikuti mengejarnya Sambil terus menjerit-jerit kesakitan cekra baskara lari lintang pukang menuruni kaki bukit menoreh Walaupun jauh di bawah sana tapi Kali Progo adalah satu-satunya tempat yang dirasakannya bisa dipergunakan untuk menyelamatkan diri Maka dengan segala sisa tenaga yang ada dia bertarik ke arah Kali Begitu sampai di tepi Kali langsung menjemburkan diri Memperhatikan apa yang terjadi dengan Seng Perwira, Panji atau Lengkasihan ada, merasa geli juga ada Ketika dia berpaling dilihatnya Ajeng Mangga Lawaneng Pati dan dua muridnya telah duduk di atas punggung kuda Anak muda, saatnya kita berpisah aku harus mencari Dewi dua musim-musim panas lalu aku dan dua murid mengalami kesulitan menemuinya Sekarang di musim hujan ini harus berhasil Kalau tidak dapat menemuinya dan nanti datang lagi musim panas, semua urusan bisa tambah tidak karuan Mendengar si kakek menyebut musim panas dan musim hujan Panji atau Lengk hendak menanyakan sesuatu namun Seng Ajengan mendahului Jika kau bertemu gurumu si orang tua konyol itu sampaikan salam hormatku padanya, pasti akan saya sampaikan Ajengan, jawab Panji Ateleng Kalau saya boleh bertanya, sayang, Ajengan Mangga Lawaneng Pati telah melompat ke atas kuda hitam yang dibawa dua muridnya Sekali tali kekang kuda disentak, ketiga orang itu berlalu dari hadapan Panji Ateleng Di langit matahari telah naik Sinar teriknya mulai terasa panas Panji Ateleng perhatikan dirinya sendiri Baru menyadari betapa kotor tubuh dan pakaiannya Aku harus membersihkan diri Dia memandang ke arah Kaliprogo di kejauhan Aku bisa mandi di sungai itu siapa tahu ketemu perwira tinggi yang menceburkan diri tadi Lalu bisa bertanya perbuatan apa yang telah dilakukannya hingga Ajengan marah besar dan nyaris membunuhnya Panji Ateleng segera berlari menuruni bukit dalam waktu singkat dia telah sampai di tepi Kaliprogo Ketika tengah mencari tempat yang baik untuk mandi membersihkan tubuh dan pakaian Tiba-tiba dia melihat banyak sekali penunggang kuda di jalan tanah becek di mana sebelumnya dia berada Di antara penunggang kuda ada yang menunjuk-nunjuk ke arahnya Lalu rombongan yang ternyata adalah satu kelompok pasukan kerajaan itu bergerak menuruni bukit menuju Kaliprogo Karena merasa tidak ada sesuatu yang salah dengan dirinya Panji Ateleng tetap saja berdiri di tepi Kali Tak lama kemudian 20 prajurit kerajaan dipimpin seorang perwira muda berkumis tebal melintang Yang membekal dua bilah pedang sekaligus di pinggang telah mengurung Panji Ateleng Tanpa turun dari kudanya, perwira muda mencabut satu pedang dipinggang dengan tangan kanan Lalu sambil tudingkan pedang ke arah Panji Ateleng dia berteriak memerintah pada anak buahnya Aku dar ke gambilan Perwira muda kerajaan Aku memerintahkan tangkap orang itu tentu saja Panji Ateleng jadi terkejut Dia segera mengambil sikap waspada berjaga diri Sepuluh belasan prajurit berkuda segera bergerak mempersempit pengurungan Dua prajurit yang mengenal siapa adanya Panji Ateleng segera mendekati perwira muda dan memberitahu Perwira, pemuda itu adalah adik ipar pangeran Banowo Jangan kita sampai kesalahan tangan Perwira muda yang merasa ditegur oleh bawahannya delikan matu dan mementak marah Murah Aku tahu lalu apa urusanmu siapa dia Justru aku mendapat uwenang dari pangeran Banowo untuk menindak siapa saja Termasuk pemuda itu Bahkan membunuhnya sekalipun Kerjakan perintah atau kepalamu yang aku penggal lebih dulu dengan pedang ini Melihat atasan belintangkan pedang di depan hidungnya Prajurit bernama Ngurah yang tadi bicara cepat letakkan dua tangan di atas kepala seraya berkata Perwira, aku telah kesalahan bicara Mohon maafmu Lalu bersama temannya dia segera undurkan kuda Namun hatinya belum puas Sambil membawa kodanya ke tepian kali di mana Panji Ateleng berada dia berkata perlahan pada temannya Panji Ateleng pemuda baik Kenapa perwira muda hendak menangkap bahkan mau membunuhnya Sang teman menjawab ini semua sudah diatur para pejabat tinggi di kota raja Kita sebagai bawahan hanya tunduk pada perintah atasan Saat itu delapan belas prajurit lainnya sudah mengurung Panji Ateleng di tepi kali Dalam keadaan seperti itu walau terkejut dirinya di kepung pasukan kerajaan Namun Panji Ateleng bersikap tenang dan waspada Dengan cepat dia mendatangi perwira muda namun hanya bisa mendekat sampai beberapa langkah Karena dihalangi oleh belasan prajurit dengan sopan Panji Ateleng bertanya Perwira, ada apa kau memerintah pasukan menangkap diriku? Apa kesalahan yang telah aku lakukan seseorang telah menculik perwira tinggi Cakrabaskara? Tanda-tanda menunjukkan bahwa dia dibawa ke sekitar tempat ini Dan kami menemui kau dalam keadaan tubuh serta pakaian penuh darah Aku punya wewenang untuk menangkap dan memeriksa dirimu Aku mengerti jawaban Panji Ateleng Tapi kalau perwira tinggi bernama Cakrabaskara itu yang kau cari dia masih hidupi Tidak ada yang membunuhnya Tidak juga aku kalau dia masih hidup Mengapa tidak ada di sini bentak perwira muda di atas punggung kuda? Perwira tiba-tiba seorang prajurit berseru Kami menemukan lencana yang biasa tersemat di dadek pakaian perwira tinggi Cakrabaskara prajurit yang berseru lalu mendekati perwira muda dan menyerahkan sebuah benda Benda ini adalah lencana atau lambang terbuat dari suasana berupa bola dunia diapit dua ekor naga Sesuatu telah terjadi dengan perwira tinggi kerajaan perwira muda palingkan kepala ke arah Panji Ateleng Meta membeliak besar Kau harus bertanggung jawab Bisa juga kau adalah pembunuh perwira tinggi Cakrabaskara aku orang desa Mana mungkin membunuh seorang perwira kerajaan yang pasti memiliki ilmu kepandaian tinggi seperti perwira tinggi Cakrabaskara diam Aku tahu kau berdusa perwira muda darka gambelan Aku tahu kau mengada-ada Jika kau mencari perwira tinggi Cakrabaskaya, tadi dia mandi dikali sebelah sana Perintahkan saja anak buahmu mencari kurang ajar Kau berani berdusta mengelabuiku aku tidak dusta Tadi aku pun mau mandi dikali ini Tapi setelah kau dan pasukanmu berada di sini, aku lebih baik mencari tempat lain Harap kau perintahkan pasukanmu memberi jalan benar-benar kurang ajar Beraninya kau memerintah diriku perwira kerajaan Nyawamu melayang saat ini juga jika berani beranjak dari tempatmu Delapan para jurid segera mengarahkan tombak mereka dan empat lain sudah mencabut pedang Tiba-tiba dari dalam air kail melesat keluar seseorang seraya berteriak Pemuda itu tidak berdusta Tapi dia memang layak ditangkap Kalau perlu dihabisi saja Dia adalah kaki tangan ajangan manggalawan engpati yang telah menculiku orang yang berteriak melesat ke tepi kali Berdiri di atas satu gundukan batu Orang ini ternyata adalah cakra baskara si perwira tinggi kerajaan Rambut, pakaian dan tubuh basah kuyuk Muka bengkak-bengkak merah kebiruan Metu gemung dan bibir jontor bekas di antuk tawon Perwira tinggi cakra baskara perwira muda berkumis melintang melompat turun dari atas kuda dan berlari ke arah atasannya Dia merasa lega melihat perwira tinggi itu dalam keadaan hidup walau wajah dan sebagian tubuh bengkak gemung tak karuan rupa Panji atleng yang menyaksikan siapa yang muncul dan mendengar ucapan orang ingat apa yang dikatakan ajangan manggalawan engpati Yaitu bahwa perwira tinggi itu adalah seorang licik Perwira tinggi cakra baskara Aku tidak ada sangkut paut dalam urusanmu dengan ajangan manggalawan engpati Mengapa menuduh aku sebagai kaki tangan orang tua baik-baik itu enak saja kau bicara Kalau orang menculiku, memenamkan dan menyeretku di dalam tanah lalu melempar diriku ke atas pohon Membuat ratusan tawon menyerangku sementara aku tahu kau punya hubungan dekat dengan si penculik Apakah kau masih berani dusta kalau kau tidak ada kaitan dengan penculikan yang dilakukan ajangan jahat itu terhadapku Paling tidak kau adalah kaki tangan pembantunya perwira tinggi Kalau kau tidak membuat satu kesalahan besar tak mungkin ajangan manggalawan engpati memperlakukanmu seperti itu cakra baskara meludah ke tanah Ajangan manggalawan engpati kau bilang orang baik-baik Huh! Semua orang di Mataram ini tahu siapa dia dulunya Bagiku orang yang dulu tidak baik tapi sekarang menjadi baik adalah lebih berguna daripada orang yang dulu baik sekarang menjadi tidak baik Alias jahat tampang perwira tinggi cakra baskara yang sudah sembap merah jadi bertambah merah seperti kepiting rebus Mendengar ucapan panci ateleng Pemuda keparat Ucapanmu seperti petinggi agama saja perwira tinggi Waktu ajangan itu berada di sini kau dengar sendiri apa yang kami bicarakan Dia pergi begitu saja Kalau aku memang pembantunya mengapa tidak ikut saja bersamanya panci ateleng tidak perdulikan caci maki orang Kau tidak ikut karena dua anak murid ajangan itu tidak menyukaimu perwira tinggi Maaf aku tidak akan melayani orang sepertimu Ajangan manggalawan engpati telah mengampuni nyawamu Seharusnya kau bertobat tidak berbuat jahat lagi Sekarang kau malah hendak terbuat sewenang-wenang dan culas terhadapku panci ateleng berpaling pada perwira muda Perwira, aku minta jalani perintahkan pasukanmu menyingkir cakra baskara menyeringai Lalu berteriak Aku perwira tinggi cakra baskara mengambil alih pimpinan Pasukan Tangkap pemuda itu Kalau melawan bunuh setelah berteriak cakra baskara tetap saja berdiri di atas gundukan batu di tepi kali Agaknya dia tidak mau turun tangan sendiri karena sebelumnya sudah melihat kemampuan silat serta ilmu kesaktian panci ateleng Dia malah memberi isyarat pada perwira muda darka gambilan agar segera turun tangan memimpin pasukan untuk menangkap panci ateleng hidup atau mati Seorang perwira muda kerajaan yang menghunus sepasang pedang ditambah 20 prajurit bersenjatakan pedang, tombak dan golok langsung menyerbu panci ateleng Kalian gila semua teriak panci ateleng tapi dengan senyum dikulum Otaknya yang cerdik bagaimanapun juga tidak akan mau melayani serbuan hebat itu Hantam kopalanya, tangan dan kaki pasti tidak berdaya sambil dalam hati ucapkan ujar-ujar yang didapatnya dari sang guru toh bagus kamandipa Panci ateleng melompat setinggi dua tombak Didahului dengan gerakan jungkir balik satu kali dan melayang berputar di udara Tiba-tiba dia melesat ke arah perwira tinggi cakra baskara yang berdiri di atas gundukan batu Sebagai seorang perwira tinggi kerajaan, walau ilmunya jauh berada di bawah ajangan manggalawaneng pati namun tingkat kepandayan cakra baskara cukup dikenal dan disegani Ketika melihat sosok panci ateleng secara cepat dan tidak terduga menyambar ke arahnya Seng perwira segera membungkuk sambil dua tangan didorong ke atas Dua gelombang angin deras menderu memapaki sosok panci ateleng yang saat itu masih belum melepas serangan Mendengar deru angin dasyat pemuda itu geiakan tubuh demikian rupa hingga melayang datar satu jengkal di permukaan kali perogu Gerakan panci ateleng ternyata lebih cepat dari lawan Selagi gelombang angin lewat di atasnya, dua tangan panci ateleng tahu-tahu mencekal sepasang kaki cakra baskara yang masih berdiri di atas gundukan batu Belum habis kaget perwira tinggi kerajaan itu tiba-tiba tubuhnya terlempar ke udara, melayang ke arah pasukan yang tengah bergerak menyerbu panci ateleng Tahan serangan teriak perwira muda darka gambilan melihat bahaya sekian banyak tombak, pedang dan golok melesat ke depan ke arah tubuh atasannya Meski banyak prajurit yang sempal membatalkan serangan namun banyak pula yang sudah terlanjur menggerakkan senjata Melihat bahaya yang mengancam, daripada celaka dibacok golok atau dibabat podang atau ditusuk tombak, lebih baik menghantam mendahului Maka perwira tinggi cakra baskara pukulkan dua tangan sekaligus Deru angin dahsyat kembali menderu di tempat itu Kali ini menghantam ke arah belasan prajurit yang menyerbu Selakanya tidak semua prajurit sempat menghindar dengan kera menerjunkan diri kekali atau jatuhkan tubuh sama rata dengan tanah Enam orang kelihatan terlempar ke udara begitu kena hantaman dua golombang angin pukulan Dua jatuh ke dalam air, langsung tendalam pertanda sebelum masuk ke dalam kalinya Wanya sudah putus lebih dulu Empat prajurit lainnya berkapuran di tepi kali Dua langsung tewas, dua lainnya menggeliat beberapa kali lalu diam tak berkutik lagi Pukulan gelombang angin selatan ucap Darka Gambilan menyebut nama pukulan sakti yang barusan dilepas atasannya Jangankan prajurit-prajurit itu Aku sendiri tidak mungkin menghadapinya perwira muda Darka Gambilan bukan memperhatikan anak buahnya yang tewas Tapi malah berlari mendatangi cakra baskara yang saat itu telah berdiri di tepi kali Perwira tinggi, kau tidak apa-apa tanya Darka Gambilan Tampang cakra baskara tampak mengetam Sepasang mata memandang berkeliling Rahang menggembung geram Panjing ateleng tidak terlihat lagi di pinggir kali Pemuda Jahanam itu Dia kabur pengecut cakra baskara merutuk Manusia satu itu tidak usah dihiraukan cepat atau lambat kita pasti akan menemukannya Nasibnya sudah ditentukan Mati di tiang gantungan Berkata Darka Gambilan Aku punya firasat Tidak semudah itu menggantung pemuda bernama Panji ateleng itu Terus terang, jika tadi dia bisa menelikung kedua kakiku lalu melemparku ke udara Jika dia mau sebenarnya dia bisa membunuhku Ilmu silat dan kesaktiannya belum tentu di bawah ajangan mangga lawaneng pati Selain itu dia selalu bersikap tenang bahkan terkadang tersenyum Gila dalam hati perwira muda Darka Gambilan membenarkan ucapan atasannya itu Namun dia segera mengalihkan pembicaraan Perwira tinggi cakra baskara Sebaiknya kita segera kembali ke kota raja Saya membawa pesan dari pangeran Jika bertebu perwira tinggi agar segera menemui beliau di tempat biasa Untuk beberapa lama perwira tinggi itu masih terdiam dalam kegeramannya Kemudian dia anggukan kepala dan berkata Aku memang harus menemui pangeran Banyak yang harus aku laporkan padanya Kata cakra baskara pula Lalu dengan setengah berbisik dia bertanya Apakah pasukan tambahan sudah didapat? Sudah jumlahnya cukup banyak Mereka berasal dari selatan gunung Kidul Jawab Darka Gambilan Bagus, orang-orang Kidul memang dapat dipercaya Selain itu mereka memiliki kekuatan raga yang dapat diandalkan Kata cakra baskara pula Perwira tinggi, kalau saya boleh bertanya Bukankah pemuda bemama panci atleng itu sebenarnya sudah dibuat tak berdaya Dan dibawa ke magelang Aku tidak tahu bagaimana kejadiannya dia bisa lolos Tapi dari pembicaraannya dengan ajangan manggalawaneng pati Aku mencuri dengar ada seseorang menolongnya Siapa tanya seng perwira muda pula Seorang mengaku bernama Dewi Dua Musim Jawab perwira tinggi cakra baskara Mendengar disebutnya nama itu berubahlah tampang Darka Gambilan Melihat ha Ini cakra baskara bertanya Wajahmu mendadak pucat seperti melihat setan kepala tuju Ada apa tanya cakra baskara Tiga minggu lalu berkata seng perwira muda dengan suara bergetar Sebelum datang musim penghujan Saya nyaris menemui ajal di tangan gadis itu Kejadiannya tak jauh dari candi Ratu Boko Mengapa kau tidak pernah memberitahu padaku Mohon maafmu perwira tinggi Nanti dalam perjalanan ke kota raja akan saya ceritakan semua apa yang terjadi Kalau begitu kita berangkat sekarang juga Empat mayat prajurit yang tergeletak di tanah diceburkan kekali Segera dihanyutkan arus ke hilir Perwira muda Darka Gambilan memimpin pasukan menuju kota raja Perwira tinggi cakra baskara memilih menunggang kuda di tengah rombongan Jika mendadak terjadi sesuatu di depan sana atau di sebelah belakang maka dia punya waktu mempersiapkan diri Saat itu sebenarnya dia merasa khawatir takut kalau wajangan manggalawaneng pati mendadak muncul kembali 11. Mataram kuno Terpaut 800 tahun silam dengan peristiwa kemunculan Dewi Dua musim di Mataram baru ketika malam itu di langit Mataram Terlihat bulan purnama bulat penuh berwarna biru Kumara dan Damayana Satu-satunya pembantu berkepandayan tinggi Dan pengikut setia raja Mataram yang masih ada Segera menemui raja rakai kayu seni di ahlo kapalat Saat itu mereka masih berada di tempat rahasia di dasar sumur api Kumara dan Damayana datang bersama sisa-sisa abdi dalam keraton Mataram kuno Setelah mengatur sembah si kakek berkata Yang mulia, kami datang memberitahu bahwa satu keajaiban telah terjadi Saya yakin ini adalah kuasa dan tetunjuk para dewa Bulan Pumama muncul di langit Mataram sejak sore tadi Tidak seperti biasanya bulan tampak berwarna biru Memancarkan cahaya sejuk Ini satu pertanda bahwa penyakit jahat yang selama ini melanda bumi Mataram telah lenyap Orang-orang kepercayaan kita yang ada di luar sumur api Memberi kesaksian bahwa cairan merah yang selama ini terlihat menggenang Dimana-mana telah sirna tidak berbekas Petaka malam jahannam telah berlalu Berkat yang maha kuasa sungguh luar biasa Kita harus berterima kasih dan memancatkan puji syukur Kata Raja Rakaikayuwangi Lalu diikuti semua orang yang ada di situ Raja bersujuk di lantai Dari pinggiran pedataran berpasir kuning Kita bisa melihat bulan Jika yang mulia ingin menyaksikan sendiri Berkata Kumara Ganda Mayana Diantar oleh si kakek dan diiringi oleh para abdi dalam serta permaisuri kerajaan Rakaikayuwangi pergi ke pedataran pasir berwarna kuning yang berada di dasar sumur api Memang ajaib Walau elas berada di dalam tanah Namun dari tempatnya berdiri orang-orang itu bisa melihat langit di atas bumi Mataram Ketika melihat bulan biru yang begitu bagus Untuk kedua kalinya Raja Mataram melakukan sujud syukur Yang lain-lain segera mengikuti apa yang dilakukan Raja Selesai bersujuk Kumara Ganda Mayana berkata Yang mulia, saya mendapat kabar ratusan jin putih atas perintah sangkala daru pada Raja Jin Hutan Roban Telah memperbaiki istana hanya dalam waktu sehari semalam Pengawalan istana juga telah diatur oleh beberapa pimpinan prajurit Dibantu rakyat bila mana kita meninggalkan dasar sumur api secepatnya Maka sebelum tengah malam kita sudah sampai di kota Raja Sangkala Daru pada Walau dia tidak pernah menganggu kerajaan apalagi diriku Tapi hubungan Mataram dengan dirinya tidak begitu baik Beberapa waktu lalu diketahui dia memberi perlindungan pada warok dan para penjahat hutan Roban Jika sekarang dia berbau hati menolong kita berarti ini adalah lagi-lagi satu berkat dari Yang Maha Kuasa Yang Mulia, setahu saya sangkala daru pada Raja Jin Hutan Roban itu adalah sahabat kental arwah ketua Mungkin sekali arwah ketua yang memintanya menolong memperbaiki istana, arwah ketua, ucap Raja Makhluk hebat yang tinggal di Candi Miring itu tidak terdengar lagi kabar beritanya sejak dia bentrokan dengan Satria Panggilan Setelah menatap penuh kagum ke langit, memandangi bulan biru Raja Mataram berkata Kakek Kumara, segera diatur persiapan untuk berangkat Kata Raja Mataram pula Kumara Ganda Mayana lalu meminta orang-orang yang ada di situ segera mengatur keberangkatan Mengenal siapa adanya kakek bernama Kumara Ganda Mayana ini sudah banyak diketahui dan dapat dibaca dalam serial Wiro Sablong Yang telah terbit mulai dari malam Jahanam di Mataram sampai bulan biru di Mataram Setelah mereka tinggal berdua saja di tepi pedataran pasir kuning Raja Mataram berkata pada si kakek Yang Maha Kuasa telah memberi rahmat luar biasa besar pada keraaan Mataram Besok keadaan pasti semakin membaik Begitu matahari terbit kita harus mengumpulkan rakyat di alun-alun Memberi tahu apa yang telah terjadi sekaligus menyampaikan ucapan syukur bersama Namun terus terang ada beberapa hal yang masih mengganjal di dalam hati saya Karena belum ada kejelasannya, saya mengerti yang mulia Saya pun dapat merasakan, jawab Kumara Ganda Mayana Apakah Mbah Puyutur Pengging Jumana tidak pernah muncul lagi memberi petunjuk bertanya Raja Mataram Beliau memang jarang menemui saya secara langsung Namun melalui beberapa orang yang dipercayanya saya yakin beliau teiah melakukan sesuatu Salah satu di antaranya peristiwa yang baru kita alami Beliau dengan segala kearifan sengaja membawa empu semirang biru ke sini Sepintas lalu jika orang tidak bisa menyelami maksud perbuatannya Muncul dugaan bahwa amban buyut saya itu seperti hendak membantu dua sinuhun jahat menimbulkan kekacauan Bahkan bisa menyebabkan malapetaka besar berupa kematian bagi yang mulia Karena jelas empu semirang biru yang malang itu telah menjadi kaki tangan dua semuhun Namun jika direnungkan apa yang dilakukan Mbah Buyut saya Justru agar kita mau berpikir dan membuka mata bahwa kejahatan itu bisa muncul secara mendadak Tidak terduga dalam bentuk dan kera yang sebelumnya mungkin tidak pemah terpikir Kek, kita telah bertindak bijaksana menghadapi empu semirang biru Kita tidak sampai membunuhnya Tapi siapa yang menaruh kepastian sesuatu yang butuh tidak terjadi dengan dirinya begitu dia keluar dari sumur api Bahaya utama pasti datang dari dua sinuhun Begitu tahu empu semirang biru gagal membunuh saya Kakek itu pasti akan dihabisi Kumara ganda mayana terdiam Dalam hati dia membenarkan ucapan rakai kayu wangi Saat ini kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolongnya Tapi jika di kemudian hari kita mengetahui empu itu telah menjadi korban kebiada bandua sinuhun Kita harus mencari jenazahnya Jenazah itu harus kita urus dengan baik Lalu kita membuat sebuah candi kecil untuk menghormati jasa besarnya yang telah membuat keriskan jeng sepuh pelangi Ucapan yang mulia akan saya tindak lanjuti Kata kumara ganda mayana pula Kakek sakti ini ingat bagaimana suatu malam atas perintah Raja Mataram diadatang ke puncak gunung Bismo tempat kediaman empu semirang biru Dia memberikan ilmu kesaktian yang membuat dua tangan seng empu berubah menjadi bara api hingga pembuatan keris sakti dapat dilakukan dalam waktu hanya beberapa hari saja Bakal serial Wiro Sableng di Mataram kuno berjudul Malam Jahanam di Mataram Seperti diceritakan dalam bulan biru di Mataram empu semirang biru telah dibunuh oleh dua sinuhun dengan mempergunakan tangan Satriaroh Jemputan alias Pangeran Matahari Seng Pangeran sendiri kemudian menemui ajal untuk kedua kalinya dalam pertarungan hebat melawan pendekar 212 dibantu oleh Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi atau Dewi Kaki Tunggal Dalam pertarungan itu diduga penguasa atap langit ikut membantu karena sebelum menemui ajal tubuh Pangeran Matahari dibuat tidak berdaya oleh ilmu yang disebut lima jarum penjahit raga Kakek Kemara, yang saat ini terpikir oleh saya ialah di mana beradanya keris asli kanjeng sepuh pelangi Senjata itu telah ditentukan akan menjadi salah satu benda keramat pusaka keraton Walau baru dibuat kesaktian dan pamer wibawanya tidak kalah dengan semua pusaka yang sudah dimiliki istana Mataram Saya mendengar, di dalam rimba perselatan orang-orang menyebut senjata itu sebagai mahkota di atas mahkota Saya memang mendengar cerita itu, yang mulia, namun di mana keberadaannya tidak kita ketahui Sebelum saya menduduki singgah sana kerajaan Mataram kembali, senjata itu harus sudah ada dalam istana Itu ganjalan pertama yang saya rasakan Ganjalan kedua, kemunculan bulan biru di langit Mataram Selain merupakan berkah dari yang maha kuasa juga pertanda bahwa ada orang-orang jahat termasuk makhluk alam roh Yang selama ini telah menimbulkan kekacauan dan mencelakai negeri ini telah menemui ajal Di antara mereka bisa jadi dua sinuhun jahat itu bahkan mungkin juga anak sakti bernama Dirga Purana Namun saya minta kita tetap berlaku waspada Karena selama kita tidak melihat jenazah atau mayat mereka, atau mendengar sendiri dari orang yang menyaksikan kematian mereka, akan selalu ada kemungkinan mereka masih hidup Atau roh mereka kembali menjelma masuk ke alam fana ini, gentayangan lagi untuk melakukan pembalasan Dua sinuhun terutama sinuhun merah penghisap arwah terkenal dengan ilmu kesaktiannya yang aneh-aneh, culas dan luar biasa jahat yang mulia Semua ucapan yang mulia akan saya perhatikan Kita memang harus selalu bersikap waspada Saya sudah punya rencana untuk mendatangkan beberapa orang pintar dari daerah barat dan timur untuk membantu mengamankan bumi Mataram Tentu saja kalau yang mulia mengizinkan, saya dapat mendukung rencana kakekku Tapi tetap saja keriskan jeng sepuh pelangi harus ditemukan lebih dulu Jika sampai jatuh ke tangan orang jahat bahaya besar akan tetap mengancam kerajaan Mengenai senjata sakti itu, saya yakin sudah berada di tangan orang-orang yang berpihak kepada kita Keris asli ditemukan di satu tempat bernama Ruang Segitiga Nyawa dan saat ini berada di tangan Ratu Randang dan kawan-kawannya Termasuk Satria Panggilan, Kumara Ganda Mayana lalu menuturkan pertemuannya dengan pendekar 212 Wirosa Bleng Satria Panggilan telah menolong saya keluar dari sekapan di dalam tanah Kakek, sebelumnya kau tidak pernah menceritakan hal itu Siapa yang telah berlaku jahat memendamu di dalam tanah bertanya Raja Mataram Sinuhaun muda Gamakaradipa dibantu 2 iblis menjunjung dupa Jawab Kumara Ganda Mayana Lalu kakek ini memberitahu pula bahwa dia telah memberikan ilmu kesaktian hingga Satria Panggilan mampu masuk dan berjalan di dalam tanah Baka tabir 8 mayat, hidup itu memang adalah jalinan budi Ucap Raja Mataram setelah mendengar cerita pembantunya ku Kakek Gumara, kita kembali pada pokok pembicaraan Sebelum saya melihat dan memegang sendiri keriskan jeng sepuh pelangi, hati saya tetap tidak tenang Sekarang yang jadi pertanyaan saya, Kakek, di mana beradanya Satria Panggilan? Jangan-jangan dia telah kembali ke negerinya, 12 Kumara Ganda Mayana maklum kekhawatiran Raja Mataram Maka dia cepat berkata Yang mulia tidak usah merisaukan Satria Panggilan Walau di mata kita sikap perilakunya aneh, bicara terkadang membuat kita jengkel Tapi sebenarnya dia adalah seorang pemuda baik dan jujur Dia tidak akan pergi begitu saja tanpa minta diri dan memberitahu kita Selain itu dia masih punya beberapa urusan penting yang harus diselesaikan di bumi Mataram ini Maksud Kakek Kumara urusan apa Satria Panggilan harus mencari dan menyelamatkan gurunya yang diculik Sinuhun Merah Penghisap Arwah Kalau makhluk alam roh Sinuhun Merah Penghisap Arwah Bonar telah menemui kematlan berarti Guru Satria Panggilan dalam keadaan aman Tapi Sinuhun Merah Penghisap Arwah punya banyak kaki tangan Mungkin sekarang Guru Satria Panggilan berada dalam kekuasaan mereka Mungkin saja hal itu sebelumnya sudah diatur oleh Sinuhun Merah jika hal terburuk terjadi atas dirinya Apa yang mulia katakan terpikir juga oleh saya, kata Kumara Ganda Mayana pula Selain menemukan dan menyelamatkan gurunya Satria Panggilan masih harus mencari senjata sakti miliknya berupa sebilah kapak bermata dua Setahu saya senjata itu juga dicuri oleh Sinuhun Merah Penghisap Arwah dengan memanfaatkan sosok Guru Satria Panggilan Kakek Kumara, kita harus membantu Satria Panggilan menemukan guru dan senjata sakti miliknya Pemuda itu telah menanam budi besar dalam menyelamatkan kerajaan Sangat layak kini giliran kita menolongnya, akan saya lakukan yang mulia, jawab Kumara Ganda Mayana Selain itu ada satu rencana yang sudah saya pikirkan sejak lama, berkata Raja Mataram Jika saya sudah memegang kendali di singgah sana Mataram, kita perlu orang-orang jujur, bisa dipercaya dan berkepandaian tinggi untuk menggantikan para sahabat yang telah tewas mendahului kita Salah seorang di antaranya adalah Satria Panggilan Wirosa Bleng Saya ingin mengangkatnya menjadi Panglima Bala Tentara Kerajaan Mataram, mengganti mendiang garung parawata Saya sangat setuju hal itu yang mulia, kata Kumara Ganda Mayana pula dengan hati polos Namun yang dia merasa bimbang apakah pendekar 212 Wirosa Bleng akan mau menerima tawaran tersebut Selain itu yang mulia, Kumara Ganda Mayana lanjutkan ucapan Sakuntala Dewi, gadis yang dijuluki Dewi Kaki Tunggal itu pernah diselamatkan Satria Panggilan sewaktu dihimpit batu besar Sebelumnya gadis itu membuat kaul siapa saja yang menyelamatkan dirinya Jika dia seorang laki-laki akan dijadikan suaminya, Raja Mataram tersenyum, Sakuntala Dewi gadis cantik Satria Panggilan pasti tidak menyanyiakan kaulan itu Jika dia punya istri berat tidak akan kerasan tinggal di bumi Mataram Kita akan punya seorang Panglima Bala Tentara yang benar-benar hebat Tapi, tapi apa yang mulia tanya Kumara Ganda Mayana ketika dia melihat bayangan rasa was-was di wajah Raja Mataram Sakuntala Dewi dua kaki gadis itu masih dempet malah boleh dibilang dia hanya punya satu kaki Mungkin Satria Panggilan, saya mengerti apa yang ada dalam pikiran yang mulia Justru menurut riwayat kelak Satria Panggilan lah yang akan mampu memisahkan kaki yang satu itu hingga jadi dua kembali Dengan mempergunakan keriskan jeng sepuh pelangi begitu Raja Mataram sampai tercengang mendengar kata-kata orang tua pembantu kepercayaannya ku Saya berharap bekau yang mulia, kata si kakek pula Bersama si kakek Raja Mataram memeriksa persiapan untuk berangkat ke kota Raja Rencana besar itu didahului dengan memanjatkan doa agar yang maha kuasa memberi perlindungan Rombongan Raja Mataram keluar dari tempat rahasia di dasar sumur api Mereka berjalan kaki, bergerak secepat yang bisa dilakukan tanpa membawa penerangan atau menyalakan obor Raja berjalan memimpin di sebelah depan didampingi beberapa apgi dalam Kumara Ganda Mayana sengaja berada di sebelah belakang Seperti yang sudah diatur, rombongan akan mengambil jalan pintas menuju ke arah barat laut melewati satu rimba belantara Sambil berjalan Kumara Ganda Mayana terus merapal doa minta keselamatan Tiba-tiba satu cahaya kuning muncul di langit Kumara Ganda Mayana cepat berkelebat ke bagian depan rombongan untuk melindungi Raja dari segala kemungkinan Dia memberi isyarat agar rombongan berhenti dulu Kakek tidak ada yang perlu dikhawatirkan, berkata Raja Mataram Cahaya kuning tidak disertai alur cahaya merah Saya juga mendengar suara lonceng di kejauhan Berarti cahaya kuning ku berasal dari ilmu kesaktian Satria lonceng Dewa Mimba Purana yang telah banyak menolong kita Sebaiknya kita tunggu saja sebentar lagi Anak itu pasti akan segera muncul di tempat ini Sambil menunggu sebaiknya kita jangan berhenti Jalan terus, setelah berjalan cukup jauh Anak sakti yang diharapkan tidak kunjung menampakkan diri Malah suara lonceng terdengar menjauh dan cahaya kuning di langit tampak mereduk Wajah Kumara Ganda Mayana berubah Kakek ini menatap ke arah Raja Kek, saya punya dugaan ada satu kekuatan hebat tapi jahat menghalangi cahaya kuning Baru saja Raja Mataram berucap tiba-tiba di kejauhan terdengar suara panjang raungan anjing Kumara Ganda Mayana pasang telinga Yang meraung bukan anjing Sungguhan saya yakin itu suara jejadian yang berasal dari makhluk alam roh Raja Mataram manggukan kepala Tangan kanan bergerak meraba keris widuri bulan yang tersisip di punggung Senjata itu digeser ke pinggang sebelah kiri Tiba-tiba Raja Mataram mendengar suara mengiang Yang mulia Raja Mataram, ada makhluk hendak berbuat jahat menghabisi rombongan Berhenti berjalan Tunggu sampai muncul delapan kunang-kunang Ikuti kemana mereka terbang Yang mulia dan rombongan pasti selamat Raja Mataram terkejut dia segera mendekati Kumara Ganda Mayana Kek, apa barusan kau mendengar suara mengiang Kumara Ganda Mayana menggeleng Raja Mataram lalu mengatakan apa yang didengarnya Sebelum Kumara Ganda Mayana sempat mengucapkan sesuatu tiba-tiba di dalam hutan melayang Delapan cahaya terang seujung jari kelingking Yang mulia, kunang-kunangnya sudah muncul Saya menaruh firasat tidak enak Mengapa harus berjumlah delapan-delapan kunang-kunang melayang mendekati rombongan Berputar beberapa kali di hadapan Raja lalu terbang perlahan ke depan Kek, delapan kunang-kunang mengarah ke tujuan yang sebelumnya kita tempuh Ada orang pandai menolong kita rasanya tak perlu khawatir Ini semua petunjuk para dewa Kalau yang mulia ingin kita mengikuti delapan kunang-kunang itu Biar saya berjalan di sebelah depan Yang mulia harap menjauh agak ke belakang Kata Kumara Ganda Mayana pula Rombongan lalu bergerak kembali Kali ini mengikuti arah terbangnya delapan kunang-kunang Kira-kira berjalan sejauh sepeminuman teh Tiba-tiba Kumara Ganda Mayana hentikan Lanukah Dan angkat tangan ke atas memberi tanda agar rombongan berhenti Raja Mataram cepat mendekati si kakek Ada apa tanya Rakai Kayuwangi Yang mulia, delapan kunang-kunang telah menipu kita Lihat berkeliling Bukankah saat ini kita masih berada tak jauh dari sumur api Berarti sejak tadi kita tidak kemana-mana Raja Mataram dan semua orang yang mendengar ucapan Kumara Ganda Mayana terkesiap kaget Mereka memandang berkeliling Saat itulah tiba-tiba delapan cahaya benderang kuning di tubuh kunang-kunang berubah Lalu melesat ke arah depan rombongan dalam bentuk delapan larik cahaya merah menghidikan Delapan arwah sesat menembus langit teriak Kumara Ganda Mayana Kakek ini cepat lepaskan sorban ke wu di atas kepala Lalu dikebutkan ke depan dalam jurus ilmu sakti selendang dewa menutup bahala Raja yang berada di belakang si kakek tidak tinggal diam Keriswi duri bulan dicabut, debabalkan ke udara memancar cahaya putih gelabu Sementara tangan kiri melepas pukulan payung dewa mengguncang badai Cahaya ungu berkiblat seperti payung mengembang Membentuk benteng pertahanan seluas enam tombak persegi Melindungi rombongan Semua perempuan dan anak-anak dalam rombongan berpekikan Para abdi dalam menarik mereka hingga jatuh sama rata dengan tanah Mus delapan cahaya merah berkiblat ganas Langsung dipapaki cahaya putih ke wu yang keluar dari sorban Kumara Ganda Mayana Dihantam sambaran cahaya keris sakti di tangan raja Dan larikan sinarungu pukulan payung dewa mengguncang badai Blaar di udara menggelegar suara dentuman keras Sosok Kumara Ganda Mayana terhuyung-huyung Walau mampu menghantam hancur dua dari delapan cahaya merah yang menghantam Namun sorban di tangan kanan tenggelam 63 bida dari dua musim dalam kobaran api Berubah jadi asap Si kakek cepat jatuhkan diri dan berguling di tanah Menyambar pinggang rakai kayu angi lalu ditarik jatuh ke tanah untuk menyelamatkan seh raja Kakek ini maklum kalau sorban saktinya tidak mampu menahan serangan delapan arwah sesat menembus langit Maka pertahanan keris dan pukulan payung dewa mengguncang badai pasti akan tembus juga 13. Untuk kedua kali di tempat itu menggelegar letusan keras ketika sisa enam cahaya merah melabrak sinar putih ke wu yang keluar dari keris widu ribulan serta sinar ungu pukulan Payung dewa mengguncang badai Kembali dua cahaya merah dapat dilumpuhkan namun sisa yang empat terus meneru Pancaran cahaya merah tampak lebih terang menyelaukan tanda pengendali serangan melipat gandakan kekuatan tenaga dalamnya Melihat empat cahaya merah mampu menembus tangkisan keris widu ribulan serta pukulan sakti yang dilepaskan raja Kumara ganda mayana tersentak kaget yang jagat batara kami tiada daya Lindungi kami semua si kakek berteriak Di dalam gelap mendada ada suara tawa bergelap di susul teriakan lantang Bumi boleh kiamat Tapi yang namanya delapan sukma merah tidak pernah lenyap dari muka bumi ini Raja Mataram Jangan mimpi kau bakal menduduk di singgah sana kembali Ha, ha, ha hanya tiga tombak lagi-lagi empat cahaya merah akan menyapu habis seluruh rombongan Raja Mataram yang saat itu berusaha menyelamatkan diri dengan menelungkup di tanah Tiba-tiba dari dalam rimba belantara berkelebat tiga bayangan Lalu ada suara perempuan berteriak Ilmu pamungkas Tusukan delapan jari salah satu dari tiga bayangan yang kebetulan berada di dekat sebatang pohon Segera lipat jari tangan-tangan kiri kanan ke telapak sementara delapan jari lainnya dipentang lurus dan keras seperti batangan besi Keras Keraak delapan jari amblas masuk ke dalam batang pohon Bayangan kedua yang tidak sempat melipat jari tengah ke telapak tangan begitu jatuhkan diri langsung tusukan sepuluh jari sekaligus ke tanah Sep Des Bayangan ketiga terkesiap kaget di dekatnya tidak ada pohon Gerakannya berkelebat yang begitu kencang tidak mungkin bisa menjatuhkan diri ke tanah dengan cepat Oh Allah! Aku mau menusuk apa tiba-tiba saja orang ini ingat tanpa ragu delapan jari tangannya ditusukan ke batok kepala sendiri Keras Gerek delapan jari amblas masuk ke dalam kepala Tidak ada darah yang mengucur, tidak ada rasa sakit Malah orang itu yang bukan lain adalah si nenek cantik Matujuling raturan yang tertawa-tawa memandang ke depan dilihatnya empat cahaya merah yang menderu ganas mendadak bergetar keras lalu mencuat ke atas Di udara empat cahaya merah meledak dasyat, menebar ratusan cabikan-cabikan api Sebagian langsung pupus lenyap di udara sebagian lagi membakar pepohonan di dalam merimba belantara hingga kawasan itu kini menjadi terang-benerang Raja Mataram, Kumara dan Gamayana, para abdi dalam segera bangkit berdiri sementara para istri raja duduk bersilah di tanah, menenangkan anak-anak yang bertanggisan Kakek, ada orang menolong kita berkata Raja Mataram sambil memandang berkeliling Belum sempat Kumara dan Gamayana menjawab tiga perempuan tahu-tahu telah membungkuk hormat di depan raja Mereka bukan lain adalah Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Dewi Kaki Tunggal aliasa Kuntala Dewi Para dewa memberkati kalian bertiga Aku senang melihat kalian tidak kurang suatu apa Malah pasti kalian yang telah menolong menyelamatkan kami semua dari serangan mahluk terkutuk itu berkata Raja Mataram sambil menatap ke arah Ratu Randang yang berdiri sambil mesem-mesem Beberapa waktu lalu kami membicarakan kalian semua Ternyata kalian sudah di sini Eh, apakah Satria Panggilan dan Gadisaneh bernama Jaka Pesolek itu tidak turut bersama kalian yang bertanya adalah Kumara Ganda Mayana? Yang mulia, kakek sahabatku, menjawab Ratu Randang Sebaiknya kita sama-sama segera meninggalkan tempat ini sebelum mahluk alam roh sinurun merah penghisap arwah atau kaki tangannya mencoba lagi menghalangi kita Sesuai kabar yang aku terima mahluk jahat itu, bukankah dia sudah menemui ajalu jar Kumara Ganda Mayana pula? Benar, tapi dia punya delapan pecahan nyawa Yang amblas cuma tiga Pecahan yang lima lagi masih bisa gentayangan Buktinya tadi dia bisa muncul melakukan serangan Jawab Ratu Randang, mengenal ke Satria Panggilan dan Jaka Pesolek Biar nanti aku ceritakan di tengah perjalanan Raja Mataram terdiam seperti tengah memikirkan sesuatu Lalu dia berkata Kakek Kumara, sewaktu tadi ada sinar kuning dan terdengar suara lonceng Saya yakin Satria Lonceng Dewa Mimba Purana akan muncul Namun kehadirannya dihalangi oleh satu kekuatan Saya menduga ini pekerjaan kakaknya sendiri yang bernama Dirga Purana Seng Adi kemudian mengelah tidak mau bentrokan dengan saudara sendiri Dirga Purana lalu menyerang kita dengan delapan arwah sesat menembus langit Yang mulia Raja Mataram Yang saya tidak mengerti, berkata Kunti Ambiri Mengapa Mimba Purana mau mengelah terhadap Dirga Purana Padahal dia tahu pasti kakaknya itu jahat dan berserikat dengan dua sinuhun Lalu teganya dia mengorbankan Raja Mataram Dijadikan bulan-bulanan serangan maut Bukankah Satria Panggilan pernah mengatakan langsung ketidaksenangannya Atas sikap Mimba Purana ketika bertemu dengan bocah itu Berkata Sakuntaladewi Kemudian tak ada yang bicara lagi keadaan di tempat itu menjadi sunyi Sesekali terdengar gemeletak suara kayu pohon yang berderik dimakan api Akhirnya Raja Mataram memecah kesunyian Sebaiknya kita segera melanjutkan perjalanan Mudah-mudahan paling lambat lewat sedikit tengah malam kita sudah sampai di kota Raja Baru saja Raja Mataram selesai berucap tiba-tiba dari arah ujung hutan yang gelap terdengar suara bergemuruh Geletak suara roda dan derap kaki kuda Ada rombongan besar datang ke sini Ucap kumara ganda mayana Kakek ini cepat memberi tanda agar semua orang berlaku waspada Sepertinya gemuruh suara puluhan kereta melucur ke arah sini kata Sakuntaladewi Bahaya apalagi ini kata Kunti Ambiri sambil kerahkan tenaga dalam dan hawa sakti pada dua tangannya Selagi semua orang tercekat ratu randang tampak tenang-tenang saja Malah sambil tersenyum dia berkata pada Kunti Ambiri Pasti ini pekerjaan Satria Panggilan Sejak mencium aku bertubi-tubi sore tadi semangatnya jadi tinggi Hik, hik tak lama kemudian muncul sosok sebuah kereta berwarna putih Raja mengenali kereta putih ini adalah salah satu kereta kerajaan yang acap kali dipergunakannya Lalu menyusul kereta lainnya di sebetah belakang Juga ada gerobak Semuanya berjumlah lebih dari 20 Kusir kereta putih yang berada paling depan mengenakan jubah putih dan ikat kepala putih Ketika semua orang memperhatikan wajah Seng Kusir, astaga Kaget mereka bukan alang kepalang Kusir itu berwajah putih licin Tidak bermata ataupun alis, tidak punya hidung dan mulut, tidak pula memiliki telinga 14 Semua orang kemudian memperhatikan jauh ke belakang kereta putih Beberapa kusir kereta dan gerobak juga terlihat mengenakan jubah putih ikat kepala putih dan berwajah putih licin Namun di antara mereka ada juga yang mengenakan pakaian lain serta memiliki muka seperti manusia biasa Salah seorang di antara kusir berwajah manusia ini melompai turun dari atas kereta lalu berian dan jatuhkan diri di hadapan Raja Mataram Abdi dalam karta singgil Raja mengenali orang yang berlutut di hadapannya Apalah yang terjadi? Bagaimana kau dan semua orang berwajah aneh itu bisa sampai di sini membawa kereta dan gerobak begini banyak? Siapa orang-orang berjubah putih tidak berwajah itu ratu randang berbisik pada kunti ambiri Ini pasti pekerjaannya si gondrong konyol itu Yang aku tidak mengerti dari mana dia bisa dapat begini banyak kereta dan gerobak Hik titik hik kunti ambiri tidak menyahut tapi matanya menatap tak berkesip mengawasi keadaan Yang mulia seripaduka Raja Mataram sahut kusir kereta setelah mengatur sembah Saya diperintah oleh seorang pemuda berambut panjang sebahu mengaku bernama Satria Pangjilan Yang tiba-tiba masuk ke dalam istana membawa serombongan perempuan muda cantik-cantik Dia menyuruh saya dan teman-teman menjemput yang mulia dan rombongan di hutan di dekat kali dengkeng ini Katanya kami pasti akan menemui yang mulia dan rombongan Katanya kami harus secepatnya membawa yang mulia ke istana di kota Raja Saya bersyukur benar-benar menemui yang mulia di sini Raja Mataram tambah tercengang mendengar keterangan abdi dalam Ratu Randang menggamit bahu kunti ambiri dan berbisik Apa kataku? Pemuda konyol itu sudah sampai di kota Raja Kau betul nek Dia bertindak cepat penuh semangat Karena membawa banyak perempuan muda bertubuh molek dan berwajah cantik-cantik Tapi aneh sejak kapan Wiro punya sahabat manusia berjubah tanpa wajah itu menyahuti kunti ambiri Ratu Randang agak tersentak Namun kemudian nenek cantik bermata jeling ini menyeringai Biar saja, siapa tahu dia tengah mencari tenaga baru agar nanti bisa memberikan ciuman lebih banyak padaku Hik-hik, kau tahu aku sendiri masih punya hutang ciuman lebih dari 400 kali pada pemuda itu Harap kau jangan cemburu Hik-hik, siapa yang cemburu sahut kunti ambiri seperti tidak acuh tapi wajah cantiknya tampak cemberut Sementara itu karena pertanyaan ada yang tidak dijawab Raja Mataram berkata dengan suara keras Abdi dalam kartu singgil kau belum menjawab pertanyaanku Siapa makhluk-makhluk berwajah licin putih itu ampun yang mulia Mereka adalah anak buah Raja Jin Hutanroban Kaget Raja Mataram dan Kumara Ganda Mayana bukan olah-olah Kedua orang ini saling pandang Si kakek terbisik Ternyata Raja Jin itu bukan saja telah memperbaiki istana Tapi juga mengirim anak buahnya untuk menjemput dan mengamankan kita Yang aku tidak mengerti, kata Raja Mataram pula Kereta dan gerobak ini pasti dalam keadaan rusak akibat banjir beberapa waktu lalu Mengapa sekarang aku lihat utuh semua benar yang mulia Pemuda berambut panjang bernama Satria Panggilan itu Menyuruh Raja Jin Hutanroban yang masih ada disana untuk memperbaiki Jawab abdi dalam kartu singgil Luar biasa ucap Raja Rakai Kayuang Aneh sudah yang mulia, apapun yang aneh biar kita bicarakan nanti saja Kalau sudah sampai di Kota Raja nanti ketahuan apa yang telah terjadi Sekarang yang penting semua naik kereta dan bergerak cepat menuju Kota Raja Ratu Randang berkata lalu melompat ke atas kereta putih Duduk di sebelah depan di atas bangku kusir kereta berwajah putih licin Kusir kereta aneh ini berpaling pada si nenek Ratu Randang juga balas memandang walau tengkutnya terasa dingin Tapi dasar nenek nakal, dia kedipkan sepasang mata julingnya pada kusir tidak berwajah itu Makhluk yang dikedip usap wajahnya dengan tangan kiri tiba-tiba saja wajah itu jadi utuh seperti wajah manusia biasa Ada hidung, alis, mulut dan sepasang mata Sepasang mata ini kemudian balas mengedip membuat Ratu Randang tersentak kaget dan terkenkel di celana Kusir kereta usap mukanya sekali lagi Tampangnya kembali seperti tadi Putih licin Oh Allah, oh Allah ucap Ratu Randang dalam hati Dia ingin turun saja dari kereta itu mencari kereta lain Tapi tiba-tiba saja kaki kirinya diinjak oleh kusir kereta hingga dia tak bisa bergerak Setengah sadar setengah tidak tubuhnya condong ke kiri lalu tersandar seperti orang tidur di bahu seng kusir Up di dalam kartu singgil buru-buru membuka pintu kereta Setelah Raja dan Permaisuri serta berapa orang putra-putri masuk ke dalam kereta putih Semua anggota rombongan yang lain juga segera naik ke dalam kereta dan gerobak Banyak yang lebih suka memilih kereta atau gerobak yang dikusiri orang berwajah utuh Kumara Ganda Mayana, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi sengaja memilih gerobak terbuka agar dapat mengawasi keadaan selama perjalanan Kebetulan Sakuntala Dewi berada di satu gerobak dengan Kumara Ganda Mayana Gadis berkaki tunggal ini berbisik Kek, bagaimana kalau semua ini jebakan lagi? Kusir-kusir tidak berwajah itu ternyata adalah makhluk susupan kaki tangan dua sinuhun jahat Si kakek tiba-tiba saja menjadi kaget astaga Apa yang kau katakan itu bisa saja terjadi Aku harus mengingatkan raturan dan Kumara Ganda Mayana lalu melompat dari atas gerobak Melesat dari gerobak satu ke kereta lainnya Begitu seterusnya hingga dia sampai di atas kereta putih yang membawa Raja Mataram Tak lama kemudian dia kembali ke gerobak yang ditumpangi Sakuntala Dewi Sudah kek? Kau sudah memberitahu nenek itu tampang Kumara Ganda Mayana tampak cemberut ketika menggeleng Aku tidak jadi bicara Kulihat dia malah bercinta sandarkan tubuh dengan mesra kekusir bermuka licin itu apa kek? Tanya Sakuntala Dewi tidak percaya Dasar nenek genit Sial Kumara Ganda Mayana mengomel 15. Ketika pendekar 212 Wiro Sableng memasuki kota Raja bersama 13 perempuan muda Keadaan di sana lengang dan gelap Satu-satunya penerangan adalah cahaya bulan biru di langit bersih Udara tercium kurang sedap namun Wiro tidak satu pun menjumpai mayat manusia atau bangkai binatang Sewaktu sampai di alun-alun Wiro tercengang melihat bangunan keraton atau istana diseberang sana berdiri megah dalam kesunyian malam di bawah siraman cahaya rembulan Padahal sebelumnya dia melihat banyak rumah penduduk serta candi-candi kecil dalam keadaan rusak bahkan runtuh Di halaman samping istana kelihatan banyak sekali kereta dan gerobak dalam keadaan rusak Di bagian belakang istana terletak satu kandang besar Di dalam kandang belasan kuda yang sesekali mengeluarkan suara mendengus keras Aneh istana seperti baru dipugar Tapi tak ada tanda-tanda ada yang menghuni Berarti Raja Mataram belum berada di sana Ketika mencapai pintu gerbang istana tiba-tiba empat orang berpakaian prajurit lusuh bersenjata tombak muncul menghadang Dua prajurit bengsia lanjut, dua lainnya masih muda Mereka terlihat letih kurang tidur Empat prajurit memperhatikan Wiro dari kepala sampai ke kaki Lalu melirik ke arah tiga belas perempuan yang ikut bersamanya Salah seorang prajurit muda melangkah maju mendekati Wiro lalu menegur Kami pengawal keraton Mataram Kau siapa? Ada keperluan apa hendak memasuki keraton? Siapa perempuan-perempuan ini? Aku satria panggilan Sahabat Raja Mataram rakai kayu wangi dia lo kapala Jawab Wiro Perempuan-perempuan ini adalah sahabat-sahabatku yang sebelumnya diculik oleh orang jahat dan ingin minta perlindungan pada Raja Mataram Aku sendiri ada urusan penting ingin menghadap Raja Kami tidak mengenal dirimu Juga tidak pernah mendengar namamu Lalu yang mulia Raja Mataram tidak ada dalam keraton Kami diperintah untuk tidak memperbolahkan siapapun masuk ke dalam keraton Begitu Wiro menggaruk kepala Siapa yang memberi perintah? Penguasa keraton Jawab si prajurit penguasa keraton Yang berkuasa di sini adalah Raja Mataram Tapi tadi kau bilang Raja tidak ada dalam keraton Jangan berani bicara ngacok padaku Tiba-tiba dari dalam istana terdengar suara menggembor keras Di susul ucapan lantang Aku penguasa keraton Mataram Karena aku dan anak buahku yang telah memperbaiki keraton Aku pula yang memerintahkan para pengawal untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam keraton bersamaan dengan selesainya suara ucapan lantang Yang tahu-tahu di hadapan pendekar 212 telah berdiri satu sosok tinggi besar bertampang angker luar biasa Makhluk ini memiliki sepasang netu yang bola matanya keluar dari rongga, bergoyang bergundal gandil kian keman Daun telinga mencuat melewati batok kepala Karena tidak memiliki bibir untuk mengatup mulut, barisan gigi atas bawah yang besar-besar mencuat keluar Makhluk ini mengenakan jubah hitam terbuat dari anyaman iju Kening diikat tali hitam juga terbuat dari iju Dua telapak tangan selalu diusap-usap satu sama lain Semua perempuan yang ikut bersama Wiro terutama tiga orang yang masih berusia belasan tahun semunyi di belakang seng pendekar Ketakutan setengah mati Sesaat Wiro terperangah melihat makhluk ini terutama matanya yang keluar dan terus bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan seperti lonceng Mengeluarkan suara klek, klek, klek Untuk beberapa lama murid sentuh gendeng hanya bisa tertegun diam memperhatikan Tiba-tiba makhluk dasyat itu hembuskan nafas panjang Wiro merasa hawa panas menyambar membuat dua matanya jadi perih Aku tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam keraton Apakah berani mau memaksa makhluk yang mengaku penguasa keraton Mataram itu keluarkan ucapan Suara keras membahana Hebat! Baru hari ini aku melihat makhluk hebat sepertimu Malam-malam bulawirlah menyeringai Harap kau bicara perlahan saja, jangan menghembus hawa panas Mete jangan digundal gandil Orang-orang perempuan yang ada di belakangku bisa mati berdiri Karena ketakutan pemuda geblek kau berani memerintah Aku sang kaladaru pada Raja Jin Hutan Roban Tadi kau bilang penguasa keraton Mataram Sekarang menyebut diri Raja Jin Hutan Roban Sebentar lagi apalagi jangan berani kurang ajar padaku Kau datang membawa begini banyak perempuan muda dan cantik Jangan-jangan mau berbuat mesum di dalam istana Raja Mataram yang tidak berpenghuni Justru aku baru saja menolong perempuan-perempuan ini dari sekapan bocah jahat bernama Dirga Purana Apa? Kau menyebut nama Dirga Purana Apa aku tidak salah? Dengar Wiro tidak segera menjawab Dia merasa khawatir Jangan-jangan makhluk dasyat ini adalah kameralnya Dirga Purana sekaligus Sobat Dua Sinuhun Makhluk hebat, jika kau tidak mengijankan aku masuk ke dalam keraton tidak apa tapi tolong perempuan-perempuan ini Mereka kecapaian, kedinginan, juga pasti haus dan lapar Berikan tempat berlindung bagi mereka di dalam sana Bangsa bekas tempat tidur kusir istana pun tak jadi apa Makhluk dasyat hentakan kaki kirinya hingga tanah bergetar dan pintu gerbang berderak Dua tangan diusap-usap Tiba-tiba dia membentak Aku tanya apa aku tidak salah dengar kau menyebut nama Dirga Purana Tidak, kau tidak salah dengar Aku tadi memang menyebut nama bocah itu Biar lebih jelas dia juga dipanggil dengan nama Seng Junjungan Klek, klek, klek Sepasang metraja jin hutan roban terus bergundal gandil ke kiri dan ke kanan Kini lebih cepat dan suaranya lebih keras Wiro menunjuk ke arah dua mata raja jin hutan roban Sepasang matamu itu Apakah kau tidak dibuat kecapaian karena bergerak terus? Apakah kau tidak takut putus kalau jatuh bergelimbingan di tanah Masuk ke dalam comberan Semula Wiro mengira makhluk itu akan membentak marah bahkan mungkin memukulnya Tapi di luar dugaan raja jin hutan roban malah tertawa bergelak Baru sekali ini ada makhluk hidup berani bicara seperti kau Katakan siapa kau adanya nama ku Wiro Sableng Nama aneh Apakah Sableng alias geloh benaran aku datang dari negeri 800 tahun mendatang? Berarti kau orang geloh yang kesasar kebuni mataram ini Orang di sini memanggilku satria panggilan Kali ini raja jin hutan roban tidak menyambung lagi ucapan Wiro Untuk sesaat dua matu yang keluar berhenti bergoyang gundal gandi Lalu diulur, bergerak ke kepala, wajah, turun ke tubuh sampai ke kaki dan naik lagi ke kepala Aku tidak dapat memastikan Bagaimana aku tahu kau bukan makhluk jejadian bikinan sinuhun merah penghisap arwah? Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa dirimu adalah benar-benar pendekar yang didatangkan Raja Mataram dari negeri 800 tahun mendatang? Aku merasa tidak perlu membuktikan Kau tunggu saja, sebelum tengah malam Raja Mataram beserta permaisuri, anak istri dan seorang kakek sakti bernama Kumara Ganda Mayana akan sampai ke sini Memangnya saat ini raja berada di mana tanya Raja Jin hutan roban Cukup jauh dari sini Di timur Prambanan, dekat Kali Dengkeng, jawab Wiro sambil matanya menatap ke halaman samping di mana terdapat banyak kereta dan gerobak rusak Raja Mataram dibiarkan berjalan kaki sejauh itu Walau di langit ada bulan purnama menebar cahaya sejuk Bahaya bisa muncul secara mendadak Raja Jin hutan roban Jika kau sahabat Raja Mataram Jika kau mampu memperbaiki istana semudah dan secepat membalikkan tangan Mengapa saat ini kau tidak memperbaiki kereta dan gerobak yang ada di halaman sana untuk dipakai menjemput raja dan rombongan Aku tidak bersahabat dengan Raja Mataram Aku tidak bersahabat dengan manusia bernama Rakai Kayuwangi Diah Lokapala Tapi aku bersahabat dengan seorang kerabat Raja Mataram Kerabat inilah yang telah meminta aku memperbaiki istana atau keraton Mataram Aku mengerahkan ratusan jin putih Setelah istana selesai diperbaiki dalam waktu satu hari satu malam Kerabat ini pula yang minta aku menjaga istana ini sampai Raja Mataram kembali bersama rombongannya dari satu tempat rahasia Aku menghormati seng kerabat dan memenuhi permintaannya Wiro menggaru kepala lalu bertanya Kau makhluk berbudi Kalau aku boleh tahu siapa adanya kerabat Raja Mataram yang kau hormati itu aku tidak akan menjawab Aku tidak akan memberi tahu tiba-tiba tanah halaman istana bergetar lalu berak Tanah terbongkar Tanah terbongkar Asap kelabu mengepul Bagian atas pakaian tidak dikancin hingga memperlihatkan dada penuh bulu tebal Di atas kepalanya yang botak plontos ada sebuah tanduk memancarkan cahaya merah Sepasang mati menjorok keluar, besar putih sementara lensa matuh hanya merupakan satu titik hitam kecil Kumis menjulai tebal, janggut hitam lebat berkeiuk Hembusan nafas memerihkan mata Sambil menyeringai memandang ke arah Wiro Makhluk raksasa ini rangkapkan dua tangan yang penuh bulu di atas dada Sepuluh jari tangan sebesar pisang tanduk bergerak-gerak mengeluarkan suara berkeretakan Makhluk ini tertawa bergelak Di akhir tawanya dia membentak Akulah kerabat yang dimaksud Raja Jin Hutan Robansang Kala Darupada Aku arwah ketua penghuni candi miring kejut pendekar 212 bukan alang kepalang Di belakangnya 13 perempuan kembali berpekekan Wiro menenangkan dan menyuruh mereka pergi berlindung di dekat sebuah pohon besar Namun karena takut mereka tidak mau bergerak dari belakang Wiro Arwah ketua, ucap Wiro dalam hati dengan dada bergetar Sebelumnya makhluk ini telah disusupi roh ketua Jin Seribu Perut Bumi Dikendalikan oleh sinuun merah untuk membunuhku Di candi kalasan lenyap begitu saja setelah tubuhnya yang dikuliti Empat mayat aneh aku tendang masuk ke dalam candi Sekarang apalagi yang hendak dilakukannya terhadap kucelaka aku Kalau dia masih berada dalam kekuasaan sinuun merah atau sinuun muda Bisa juga dia dikendalikan oleh dirga purana Selagi pendekar 212 berpikir hendak mengembelaskan diri masuk ke dayam tanah dengan ilmu yang diberikan Kumara ganda mayana tiba-tiba tangan kanan arwah ketua bergerak mencekal pinggang Wiro lalu diangkat ke atas Dekat-dekat di depan wajahnya yang menakutkan Mulut meniup Wiro menjerit ketika tiupan itu membuat kepalanya terasa seperti mau pecah Di bawah sana 13 perempuan muda berpikirkan lalu lari berserabutan Sahabatku arwah ketua raja Jin Hutan Roban berkata Akan kita apakan manusia satu ini Aku bisa melahapnya mentah-mentah Aku juga bisa mencopot bagian tubuhnya satu demi satu Mulai dari kaki berakhir di batang leher Atau aku suruh anak buahku mencincangnya sampai sehalus bubuk gergaji Untuk dicampur dalam sarapan kopi hangat mereka besok pagi Ha, ha, ha Tapi aku lebih suka menusuk tubuhnya mulai dari pantat tembus ke batok kepala dengan besi panas Lalu mayatnya aku pancang di puncak candi miring kediamanmu Ha, ha, ha Habis tertawa bergelak raja Jin Hutan Roban gerakan dua tangan Di tangan kanan makhluk ini tau-tau sudah tergenggam sebatang besi panas membara yang ujungnya lancip Besi digoyang-goyang hingga mengeluarkan suara menderu Menebar hawa panas dan tebaran cahaya merah Berubah seolah menjadi puluhan banyaknya Wut Tiba-tiba ujung lancip besi diarahkan ke bagian bawah perut Wiro seolah benar-benar hendak ditusukan ke pantat seng pendekar yang saat itu dalam keadaan tak bergerak karena dicekal oleh arwah ketua Kalau gerakan tangan kanan raja Jin Hutan Roban mengeluarkan bat tangan besi panjang lancip membara Maka gerakan tangan kirinya membersitkan cahaya putih yang kemudian berubah menjadi ratusan sosok makhluk berjubah putih tanpa wajah Mengambang di udara mayam Mengerikannya sepasang tangan makhluk ini tidak berbentuk tangan biasa tapi berupa golok besar tajam berkilat jelas Inilah barisan pencincang yang dipersiapkan oleh raja Jin Hutan Roban Walau tengkuknya merasa sedingin es di puncak mahamru pendekar 212 tidak kehilangan akal Dia sadar sulit meloloskan diri apalagi ratusan makhluk tanpa muka dilihatnya mulai menebar membuat lingkaran mengurung Tidak ada jalan lain Dia harus berjibaku Saat itu Wiro telah mengalirkan tenaga dalam penuh dan seluruh hawa sakti yang dimilikinya ke tangan kiri Dia siap menghancurkan kepala raja Jin Hutan Roban dengan pukulan sinar matahari Lalu bersamaan dengan itu tangan kanannya siap mencabut keriskan jeng sepuh pelangi yang terselip di punggung sebelah belakang Dengan senjata sakti ini tidak akan menusuk dan membabat leher arwah ketuai sahabatku arwah ketua Aku masih menunggu Pilihan kematian mana yang kau inginkan atas diri manusia satu ini Raja Jin Hutan Roban berkata pada arwah ketua Sepasang mata besar arwah ketua menatap tak berkesip pada pendekar 212 Mulut menyeringai Tanduk merah memancarkan cahaya terang Rahang menggembung dan terdengar jelas suara geraham bergemeletukan Ini saatnya ucap Wiro dalam hati Begitu dua tangan hendak digerakan untuk melepas dua pukulan sakti dan mencabut keriskan jeng sepuh pelangi Tiba-tiba terdengar arwah ketua berkata Sobatku Sangkala Darupada, aku tidak punya pilihan apa-apa Aku malah memintamu agar kau mengawalkan permohonan yang tadi diucapkan pemuda ini Raja Jin Hutan Roban dongakan kepala Lalu bertanya Arwah ketua, apa aku tidak salah mendengar dan kau tidak keliru berucap sobatku Aku tidak keliru berucap dan kau tidak salah mendengar Jawab arwah ketua pula Membuat Raja Jin Hutan Roban semakin heran Katakan, permohonannya yang mana yang harus aku kabulkan tadi Dia meminta agar kau memperbaiki semua kereta dan gerobak yang rusak di halaman samping istana Lalu aku menambahkan Kau juga harus memasangkan kuda pada kereta dan gerobak itu untuk dipakai menjemput Raja Mataram dan rombongannya di timur perambanan tak jauh dari Kali Dengkeng Sahabatku arwah ketua Tidak sulit bagiku melakukan apa yang kau katakan Aku hanya tinggal memerintah ratusan anak buahku Aku tahu hal itu Kau telah membuktikan Ratusan anak buahmu mampu memperbaiki istana hanya dalam waktu satu hari satu malam Kalau begitu mengapa tidak segera kau penuhi permintaan pemuda itu dan permintaanku? Bukankah ini saatnya yang tepat kita berbakti pada kerajaan Menolong Raja Mataram, Permaisuri, Putra Puteri dan para pengikutnya Sahabat arwah ketua, aku tidak mengerti Mengapa kita tidak membunuh pemuda itu Perlahan-lahan arwah ketua turunkan pendekar 212 ke tanah lalu menjawab Dia sahabatku Berarti sahabatmu juga Dia telah menyelamatkan roh dan tubuhku ketika ada orang menguliti diriku di Candi Kalasan Kalau bukan karena pertolongannya saat ini aku tidak akan berada di sini Dan rohku gentayangan tak karuan di alam gaib Mengenal pertistiwa di Candi Kalasan Harap bakal serial Wiro Sableng berjudul 8 Sukma Merah Raja Jin Hutan Roban Merenung Sejurus Metu yang kegundal gandi diulur ke arah arwah ketua dan Wiro lalu mulutnya berucap Sahabat arwah ketua, jika begitu kemauanmu aku mengikut saja Aku tidak keberatan bersahabat dengan pemuda ini Lalu Raja Jin Hutan Roban mendengak ke udara ke arah ratusan anak buahnya Kalian sudah mendengar semua pembicaraan Perbaiki semua kereta dan gerobak Pasang kuda penari Lalu kalian dibantu abdi dalam istana malam ini juga berangkat ke arah timur Prambanan Sebelum mencapai kali dengkeng aku rasa kalian sudah akan bertemu dengan rombongan Raja Mataram Bawa mereka dengan selamat sampai ke sini Sepanjang perjalanan kalian harus merapal ajit tabir pelindung 8 penjuru angin Aku khawatir roh-roh jahat masih akan mencoba menimbulkan malapetaka Dan jangan lupa mengunyah kemenyan, lakukan sekarang Puluhan tangan yang berbentuk golok besar berkilat berubah menjadi seperti tangan manusia biasa Masing-masing mahluk kembangkan telapak tangan Saat itu juga di telapak mereka kelihatan ada seketing kemenyan benda itu Lalu didekatkan ke wajah licin, ditekan pada bagian di mana seharusnya terletak mulut klep-klep Kepingan kemenyan lenyap masuk ke dalam wajah licin Sementara wajah anehku tampak bergerak-gerak seperti mengunyah Tubuh mereka berubah menjadi samar lalu melesat ke samping istana Kemudian terdengar riuh suara orang bekerja, mengetuk palu, menggergaji balok Tak selang berapa lama puluhan kereta dan gerobak yang sebelumnya rusak akibat dilanda banjir air merah pada bencana malam jahanam kini utuh kembali Lalu ada bayangan mahluk-mahluk berjubah putih berwajah licin mengeluarkan puluhan kuda dari dalam kandang untuk dipasangkan pada kereta dan gerobak Hanya sesaat setelah rombongan kereta dan gerobak meninggalkan istana Mataram satu tangan besar memegang bahu pendekar 212 hingga seng pendekar hampir sempoyongan Anak muda kesatria panggilan, apakah kau membekal keris saktikan jeng sepuh pelangi yang bertanya adalah arwah ketua? Wiro memandang ke atas Dia tidak segera menjawab Dalam hati timbul rasa khawatir Apa maksud arwah ketua menanyakan senjata sakti itu? Ingin memintanya? Apakah arwah ketua hendak menjebaknya karena dia sebenarnya dia mungkin masih berada di bawah pengaruh kekuatan geib mahluk alam roh sinu merah? Selaka, kalau dia meminta dan aku tidak memberi bisa saja dia nekat merampas melihat Wiro tidak menjawab Arwah ketua tertawa Aku tahu senjata itu ada padamu Aku juga tahu kalau tadi kau bermaksud mau membunuhku dengan keris itu Wiro terkejut mendengar ucapan arwah ketua Aku hanya ingin mengatakan agar kau menjaga baik-baik senjata itu karena tak lama lagi akankah serahkan pada Raja Mataram Lalu senjata itu juga akan kau pergunakan untuk menolong seorang gadis berkaki tunggal Waktu antara kau menyerahkan keris ke tangan Raja terpaut cukup lama Dalam keterpautan itu bisa saja terjadi hal tidak terduga kau harus mencegah jangan sampai kecolongan Bukankah selama ini kau menyisipkan keris itu di punggung belakang dengan ujung lancip mengarah ke bawah Ke arah tanah Wiro menggaru kepala lalu mengangguk Itu kera yang salah menyimpan keris tak bersarung Seharusnya keris itu kau sisipkan dengan ujung lancip menghadap ke atas ke arah langit Bila mana terjadi sesuatu senjata sakti itu akan lebih mudah melesat untuk menolongmu dan dirinya sendiri Wiro terkejut dan buru-buru hendak keluarkan keris kanjeng sepuh pelangi dari balik punggungnya Arwah ketua tertawa Tak perlu susah-susah Aku telah memperbaiki letak senjata itu Kini ujung runcingnya sudah menghadap ke atas Wiro meraba ke punggung Astaga! Memang betul Keris yang selama ini tersisip menghadap ke bawah Kini ujung lancipnya telah mengarah ke atas Satria panggilan, kami berdua sudah cukup lama di sini Kau masih menunggu kedatangan raja dan mengurus perempuan-perempuan muda itu Arwah ketua menyeringai dan kedipkan matanya yang aneh Semoga para dewa melindungi dan memberkatimu Arwah ketua berpaling pada raja jin hutan roban Keduanya saling bergan dengan tangan lalus Dua makhluk alam ruh ini sama amblas masuk ke dalam tanah Wiro lepas nafas lega lalu berucap perlahan Ternyata keduanya makhluk-makhluk baik Aku hanya kasihan pada raja jin hutan roban Seumur-umur matanya menjulur gundal gandil tak karuhan Mungkin aku bisa menolongnya memasukkan mata itu ke dalam longganya Dengan ilmu manahan darah memindah jazat Sayang dia keburu pergi Baru saja Wiro berucap seperti itu tiba-tiba berak Tanah terbongkar Sosok raja jin hutan roban melesat keluar dan berdiri di hadapan Wiro Sambil membungkuk sedikit dia berkata Satria panggilan tadi kau berkata apa? Kau mau menolong apa? Kejut pendekar 212 bukan olah-olah Sudah amblas ke dalam tanah bagaimana mungkin dia masih mampu mendengar ucapan Wiro menggaru kepala Raja jin, sebenarnya aku hanya berandai-andai Tapi tidak ada salahnya dicoba Aku bermaksud menolong memasukkan kedua matanya yang terjulur dan selalu gundal gandil itu ke dalam rongganya Hah, apa? Bagus itu Kau pasti punya ilmu hebat Lekas lakukan Aku sudah bosan dengan mata yang seumur-umur menyiksa ini Gundal gandil tak karuhan Raja jin hutan roban lalu duduk bersilah di depan Wiro hingga tinggi sosok mereka menjadi sama Wiro jadi berdebar juga Kalau gagal makhluk satu in bisa saja menjadi marah Sambil merapal ilmu menahan darah memindah jasad Dua tangan di ulur satu mendorong matu kiri, satunya lagi mendorong matu kanan Raja jin hutan roban Perlahan-lahan dua matu masuk ke dalam rongga Untuk beberapa lama Wiro masih menekapkan dua telapak tangan, takut melepas karena khawatir usahanya gagal Sudah apa belum Raja jin hutan roban bertanya Dengan perasaan tegang Wiro lepas dua tangannya yang menekap Dia merasa lega ketika melihat dua matu mahluk jin itu masuk sempurna ke dalam rongga Hanya saja dia menjadi terkesiap ketika melihat dirinya sendiri ada di dalam sepasang matu Raja jin seolah-olah dia berada di depan cermin Raja jin berseru gembira Matu diusap berulang kali Memandang berkeliling lalu pandangan diarahkan pada Wiro Ada apa ini? Mengapa aku bisa melihat tubuhmu dalam keadaan telanjang? Weah! Badanmu kecil tapi wuh, itumu besar sekali Ha, 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 sudah aku pergi sekarang Terima kasih Ha, 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 bless Raja jin hutan roban amblaskan diri masuk ke dalam tanah Wiro tersentak kaget dan lekapkan dua tangan ke bawah perut bagaimana dia bisa melihat Jangan-jangan ilmu menembus pandang pemberian ratu duyung ikut tersedot masuk ke dalam matanya Celaka Tamat Ikuti kisah berikutnya yang berjudul Jabang bayi dalam kuci Kisah berikutnya yang berikutnya yang berikutnya yang berikutnya